Kekuatan Lei Jue begitu kuat sehingga bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-9 pun tidak bisa menandinginya. Benar-benar tidak mudah untuk mengalahkannya. Setelah nyaris menghindari serangan Lei Jue, ekspresi Feng Wuchen menjadi lebih serius. Feng Wuchen, kamu benar-benar bisa memprediksi serangan lawan. Pengalaman bertarungmu sangat melimpah. Lei Jue melihat ke tempat Feng Wuchen muncul dengan ekspresi serius setelah telapak tangannya meleset. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, mungkin, atau mungkin itu kesadaranku. Kamu tidak bisa mengalahkanku jika terus menghindar, kata Lei Jue percaya diri. Dia merasa kekuatan dan kecepatannya berada di atas Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum ringan, lalu menginjak tanah, dan dengan gemuruh, sosoknya bersinar. Jadi aku harus mengambil inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Itu tergantung seberapa cepat kamu. Lei Jue tersenyum. Lei Jue menyadari Feng Wuchen segera tiba. Lei Jue melirik ke kanan dari sudut matanya dan menyapu dengan kakinya. Bang! Tapi saat Lei Jue tersapu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia dengan jelas melihat sosok Feng Wuchen berkedip dan menghilang, dan kemudian, ledakan terdengar saat sisi kiri wajah Lei Jue terkena pukulan. Kekuatan tirani dan kekerasan langsung membuat Lei Jue terbang. Bagaimana ini mungkin? Teknik gerakan apa ini? Itu sebenarnya bisa menghindari pandanganku. Lei Jue sangat terkejut di dalam hatinya, dan dia tidak berani percaya bahwa kecepatan Feng Wuchen melebihi kecepatannya. His, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan semuanya tersentak ketakutan ketika mereka melihat Lei Jue diledakan, dan bola mata mereka hampir keluar. Lei Jue yang kekuatannya menekan Feng Wuchen, tidak mampu memukul Feng Wuchen, malah dipukul oleh Feng Wuchen. Teknik gerakan apa yang dilakukan Feng Wuchen? Saat itu juga, aku merasakan auranya menghilang juga. Kaisar semangka terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saya tidak bisa melihat dengan jelas, itu terlalu cepat. Kaisar awan jatuh menggelengkan kepalanya dengan hampa. Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih cepat dari Lei Jue. Kaisar Tianwu menarik nafas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Hanya Duan Tianhun yang diam-diam merasa senang. Meskipun dia tidak tahu jenis teknik gerakan apa itu, dia dan banyak ahli lain dari Kerajaan Inferno pernah melihatnya sebelumnya. Ketiga Kaisar dan para petinggi semuanya memandang Duan Tianhun dengan kaget. Duan Tianhun, yang merasakan sesuatu, tersenyum pahit. Jangan lihat aku, aku benar-benar tidak tahu. Bocah ini sangat misterius. Duan Tianhun benar-benar tidak tahu. Mendengar perkataan Duan Tianhun, mereka juga merasa Feng Wuchen cukup misterius. Dari mana asal Feng Wuchen? Dengan kehebatan pertempuran yang begitu menakutkan, teknik budidayanya pasti sangat menakutkan. Tapi dari mana teknik budidayanya berasal? Siapa yang membimbingnya dalam alkimia? Dari mana datangnya senjata roh kelas menengah yang menakutkan ini? Namun, semakin misterius dia, semakin penasaran mereka tentang Feng Wuchen. Lei Jue berusaha sekuat tenaga, dan kecepatannya jauh di atas kecepatan Feng Wuchen. Feng Wuchen hanya bisa mengandalkan teleportasi untuk melakukan serangan balik. Saat Lei Jue menstabilkan dirinya, dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Teknik gerakan yang digunakan Feng Wuchen barusan membuat Lei Jue waspada. Lei Jue tidak bisa bertahan melawan teleportasi yang menakutkan. Akan aneh jika dia tidak waspada. Dia tidak terluka sama sekali. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyakitinya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Bahkan jika dia memukul Lei Jue, itu hampir sama dengan tidak memukulnya. Desir. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul lagi. Wajah Lei Jue berubah drastis. Dia juga tidak bisa bertahan melawannya. Ledakan. Feng Wuchen meninju, dan dengan ledakan keras, pukulan itu mengenai punggung Lei Jue. Kekuatan yang menakutkan membuat Lei Jue terbang lagi. Dengan kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah bahkan tidak dapat melihat bagaimana Feng Wuchen menyerang. Mereka hanya bisa melihat Lei Jue terbang dengan aneh. Hai. Itu juga karena banyak penonton yang ketakutan. Mereka menghirup udara dingin lagi. Kekuatan Chen Er semakin menakutkan. Feng Zheng Xiong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget. Kakak Feng. Kerja bagus. Komandan. Liu Qingyang, Huan Yang, dan prajurit lainnya bersorak gembira. Hanya mereka yang begitu bersemangat. Sayangnya, masih terlalu dini bagi mereka untuk berbahagia. Meskipun dia dikirim terbang lagi oleh Feng Wuchen, Lei Jue tetap tidak terluka. Kekuatan Feng Wuchen tidak bisa melukainya sama sekali. Bukan saja dia tidak bisa menyakitinya, Lei Jue bahkan tidak mengerutkan kening. Ekspresi Lei Jue sangat serius. Dia menatap Feng Wuchen dengan waspada dan berkata pada dirinya sendiri, Jika saya tidak beberapa tahun lebih tua dari Feng Wuchen, saya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, saya khawatir tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih muda. Generasi empat kerajaan bisa menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, tubuh Lei Jue memadatkan lampu hijau yang dipenuhi kekuatan ganas. Sepertinya itu untuk bertahan dari serangan Feng Wuchen. Set-set. Lei Jue menggunakan skill gerakannya dan bergegas keluar. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Dalam beberapa kedipan mata, dia muncul di atas Feng Wuchen. Teknik bela diri pangkat mistik tingkat menengah. Menjungkir balikan laut dan cloud palm. Lei Jue berteriak dan membanting telapak tangannya. Telapak tangannya bersinar dengan lampu hijau yang cemerlang. Kekuatannya begitu menakutkan hingga menyebabkan kekosongan bergetar. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, segera berteriak. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan memadatkannya di telapak tangannya sebelum meledakannya. Ledakan. Leng weng. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi yang sangat dahsyat menyapu dengan kecepatan kilat. Kemana pun ia melewatinya, puncak gunung itu berguncang dan meledak. Tanah tempat Feng Wuchen berdiri runtuh. Menghadapi kekuatan ganas Lei Jue, Feng Wuchen jelas tidak mampu menahannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegang. Sangat kuat, Feng Wuchen mengatupkan giginya dan menahannya. Untungnya, kilin battle armor memblokir banyak kekuatan. Jika tidak, Feng Wuchen pasti akan terluka oleh telapak tangan ini. Teknik bela diri dasar sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Lei Jue berkata dengan heran. Sebuah teknik bela diri dasar mampu melawan teknik bela diri kelas menengahnya, dan terlihat betapa kuatnya teknik bela diri Feng Wuchen. Gemuruh. Leng-leng. Setelah bertabrakan sesaat, energi di antara kedua telapak tangan tiba-tiba meledak. Energi destruktif membuat Lei Jue terbang, sedangkan Feng Wuchen langsung diledakkan ke dalam lubang dewa. Sejumlah besar pecahan batu terlempar ke segala arah. Tabrakan teknik bela diri bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan Feng Wuchen sangat luar biasa. Seorang ahli bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 sama sekali bukan tandingannya. Lei Jue mengerutkan kening dan diam-diam bersuka cita karena kekuatannya sebanding dengan tahap inti asal tingkat ke-9. Jika tidak, Kerajaan Bulan Air pasti akan kehilangan muka dalam pertempuran hari ini. Lei Jue sama sekali tidak terluka, dan dia melihat ke lubang besar itu dengan tatapan serius. Bang! Di dalam lubang besar, Feng Wuchen terkubur dalam-dalam di bawah pecahan bebatuan, kemudian dengan ledakan yang dahsyat, Feng Wuchen melesat keluar dari lubang besar tersebut. Dalam benturan teknik bela diri, Feng Wuchen jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia tidak terluka. Kekuatan kecil ini masih belum cukup untuk melukai Feng Wuchen. Para penggarap yang menyaksikan sekali lagi mengungkapkan ekspresi terkejut. Seberapa mengerikankah tubuh Feng Wuchen? Ekspresi Feng Wuchen serius, niat bertarung yang kuat meledak, dan matanya menjadi tajam. Weng-weng! Energi garis keturunan yang sombong didesak sepenuhnya, seluruh tubuh Feng Wuchen memancarkan cahaya kemasan, dan sikapnya yang mengesankan sangat agung saat melonjak dengan cepat. Feng Wuchen perlahan mengangkat lengan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Lei Jue. Energi sombong mengalir ke ujung jari telunjuknya, dan itu memancarkan cahaya kemasan yang sangat menyelaukan. Jari pemutusan jiwa eksekusi dewa. Menatap Lei Jue dengan tatapan tajam, Feng Wuchen berteriak tanpa ekspresi. Mengikuti teriakan Feng Wuchen, energi yang terkumpul di ujung jarinya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan aura yang sangat menakutkan meledak dengan gila-gilaan. Teknik bela diri peringkat bumi. Ekspresi Lei Jue tiba-tiba berubah. Teknik bela diri peringkat bumi. Tiga kaisar bela diri dan banyak eselon atas berseru kaget. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikannya sudah gempar karena keterkejutannya. Seruan yang menghancurkan bumi membubung ke langit dan terus bergema di pegunungan. Siyu. Leng Weng. Sinar cahaya kemasan setebal lengan keluar dari ujung jari Feng Wuchen. Itu menyeret sinar cahaya kemasan panjang di belakangnya seperti bintang jatuh. Kemana pun ia melewatinya, ruangan itu akan berdengung dan bergetar. Teknik bela diri peringkat bumi, kekuatannya sangat menakutkan. Serangan biasa tidak akan mampu melukai Lei Jue, dan Feng Wuchen tidak ingin menyanyiakan intisarinya dengan sia-sia. Lei Jue tidak berani meremehkannya. Dia mengedarkan intisarinya dengan sekuat tenaga dan dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Teknik bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Tombak petir. Lei Jue berteriak keras, dan tombak energi hijau besar setinggi 60 hingga 70 kaki mengembun di depannya. Itu menyesakan dan menakutkan. Siu. Weng-weng. Lei Jue melambaikan tangannya dengan keras, dan tombak energi hijau itu terbang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ledakan yang memekakkan telinga sepertinya merobek kehampaan. Pada saat ini, melihat dua kekuatan menakutkan itu, semua orang menahan napas ketakutan. Mereka bahkan tidak berkedip saat melihat dua kekuatan menakutkan itu. Gemuruh. Of. Dalam sekejap, kekuatan besar dan kecil bertabrakan dan meledak. Riak energi menyapu dengan tidak hati-hati, dan itu mengguncang Feng Wuchen di tempat, menyebabkan dia memuntahkan darah dan sosoknya terbang keluar. Bahkan dengan armor kilin dan tubuh fisik yang kuat, Feng Wuchen tidak dapat menahan riak energi yang menakutkan. Kakak Feng, Miao Qingqing dan Liu Qingyang berteriak. Chen Er terluka parah. Wajah Xiao Qingqing dipenuhi kekhawatiran, dan dia sangat cemas. Duan Tianhun, Yang Tianxian, dan Situ Zentian mengerutkan kening, dan mereka juga sangat khawatir. Feng Wuchen, Jangan kalah. Duan Tianhun berkata dengan cemas. Leng weng. Riak energi yang menyebar membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh gunung jiwa langit bergetar hebat. Belum lagi Feng Wuchen, bahkan seseorang sekuat Lei Jue memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali dia terluka oleh gelombang kejut itu. Keterampilan bela diri tingkat bumi sangat menakutkan. Bahkan lebih menakutkan lagi ketika dieksekusi oleh Feng Wuchen. Puncak gunung jiwa langit dipenuhi dengan riak energi yang menakutkan ke segala arah, dan debu mengepul, hampir menutupi seluruh puncak. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi sangat mengerikan sehingga bisa melukaiku. Lei Jue terkejut, dan ekspresinya sedikit bingung. Dia tidak percaya bahwa dia terluka oleh gelombang kejut itu. Lei Jue dilukai oleh Feng Wuchen, dan semua orang kembali terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melukai Lei Jue. Pangeran Lei Jue sebenarnya dilukai oleh Feng Wuchen. Aku, aku benar-benar tidak percaya. Dia baru berada di tahap inti asal tingkat kelima. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani percaya bahwa Feng Wuchen dapat melukai Lei Jue, yang berada di tahap inti asal tingkat ke sembilan. 172 Lei Jue terluka, tetapi luka Feng Wuchen lebih parah lagi. Riak energi destruktif secara bertahap menyebar, dan puncak gunung secara bertahap memulihkan kejernihannya. Sosok Feng Wuchen tercetak di mata para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Feng Wuchen pucat, dan bekas darah menggantum di sudut mulutnya. Lukanya tidak ringan, dan kondisinya sangat menyedihkan. Bahkan jika dia memiliki armor kilin dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat tangguh, budidaya Feng Wuchen pada akhirnya lebih rendah daripada Lei Jue, dan armor kilin tidak dapat membantu Feng Wuchen sepenuhnya memblokir energi menakutkan itu. Cedera kakak Feng tidak ringan. Ling Xiao-Siao sedikit khawatir saat matanya yang indah menatap Feng Wuchen dan alisnya yang indah sedikit mengernyit. Pemimpin yang hebat, Huan Yang dan yang lainnya sangat cemas. Melihat wajah Feng Wuchen yang pucat dan luka parah, ekspresi Duan Tianhun dan yang lainnya menjadi lebih berat, dan mereka mulai khawatir di dalam hati. Berapa lama Feng Wuchen bisa bertahan jika mereka terus bentrok seperti ini? Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan energi vital dan darah yang bergolak di tubuhnya, dan baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Untungnya, saya memurnikan cukup banyak energi murni sebelum pertempuran dan membiarkan kultivasi saya sedikit meningkat. Jika tidak, bentrokan langsung dari sebelumnya tidak akan mampu melukainya sama sekali. Feng Wuchen berpikir sendiri, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lei Jue di kejauhan. Sebelum pertempuran, Feng Wuchen memanfaatkan ruang di pagoda 9 Kosmos tingkat ke-7 untuk berkultivasi, dan dia memiliki waktu 3 hari tambahan untuk memungkinkan budidayanya maju. Feng Wuchen, Kamu benar-benar hebat. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi sangat menakutkan bahkan Ni yang tidak mampu melukaiku, namun dia terluka olehmu. Sungguh luar biasa, puji Lei Jue. Jika Feng Wuchen berada di tahap inti asal tingkat ke-6, Lei Jue mungkin sudah menderita luka berat. Feng Wuchen, lukamu tidak ringan. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, kata Lei Jue bersemangat, seolah dia melihat fajar kemenangan. Aku tidak bisa menundanya terlalu lama, gumam Feng Wuchen. Cedera Feng Wuchen tidak ringan. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mampu melukai Lei Jue berarti sudah waktunya untuk bergerak. Memikirkan hal ini, mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, pagoda kosmos sembilan kali lipat. Saat Feng Wuchen berteriak, sebuah pagoda emas terbang keluar dari tubuhnya dan terbang ke langit. Pagoda itu dipenuhi aura yang kuat. Dalam sekejap mata, ukurannya meluas hingga puluhan meter. Cahaya keemasan yang cemerlang menyelimuti seluruh Gunung Jiwa Surgawi. Pagoda itu melayang tinggi di langit. Di bawah pagoda sembilan kosmos, formasi mantra raksasa muncul dan menerangi puncak Gunung Jiwa Surgawi. Itu dipenuhi dengan kekuatan penekan yang menakutkan. Tatapan kaget semua orang menyapu ke arah pagoda besar itu. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Harta ajaib macam apa itu? Senjata roh. Senjata roh lainnya. Artefak spiritual macam apa pagoda ini? Mengapa saya merasa tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun? Semua kultifator yang hadir berseru. Pada saat yang sama, mereka terkejut saat mengetahui bahwa esensi vital dalam tubuh mereka sedang ditekan. Seolah-olah Gunung Tai menekan mereka, membuat mereka tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Semakin lemah budidaya Siu Z, semakin besar tekanan yang akan mereka rasakan. Pagoda sembilan kosmos tampaknya memiliki kekuatan dewa. Mereka tidak mampu menahan tekanan. Ini buruk. Esensi vitalku sedang ditekan. Ekspresi Lei Jue berubah drastis. Dia melihat ke pagoda emas besar itu dengan kaget. Pagoda ini sebenarnya dapat menekan esensi vital kita. Wajah kaisar bulan air dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera melihat ke arah Lei Jue dan berkata, Ini buruk. Esensi vital anakku juga ditekan. Bagaimana artefak spiritual bisa menekan kekuatan tahap asal surgawi kita? Kaisar Tianwu berkata dengan kaget. Hatinya sedang kacau. Harta ajaib macam apa ini? Duan Tianhun sama terkejutnya. Wajah yang Tianxian dan Situ Zentian dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang pernah melihat harta ajaib Feng Wuchen. Hanya Ling Xiao Xiao yang melihatnya. Selain Ling Xiao Xiao, tidak ada yang tahu bahwa Feng Wuchen memiliki pagoda sembilan kosmos. Semua penggarap di dalam atau di dekat formasi besar merasakan kekuatan penekan yang tak tertahankan ini. Kakak Feng sebenarnya memiliki pagoda yang menakutkan. Saya belum pernah melihat kakak Feng menggunakannya. Dia bahkan tidak menggunakannya untuk melawan Gu Qing Suan. Liu Qing yang menatap kosong ke pagoda besar di langit. Mu Tianyun dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka tercengang. Kekuatan penekan pagoda sembilan kosmos ternyata sangat kuat. Bahkan Feng Wuchen sendiri dikejutkan oleh teror pagoda tersebut. Feng Wuchen diam-diam sangat gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan aura Lei Jue menjadi jauh lebih lemah. Itu hanya pada tingkat kedelapan dari tahap inti asal. Itu sepenuhnya ditekan oleh satu tingkat. Pangeran Lei Jue, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Melihat Lei Jue, Feng Wuchen tersenyum ringan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang Dewa Naga Tertinggi muncul begitu saja. Setelah Pedang Dewa Naga Tertinggi ditarik, aura Feng Wuchen kembali melejit. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Ekspresi Lei Jue sangat serius. Kekuatan Feng Wuchen sudah sangat menakutkan. Sekarang asal sejatinya telah ditekan, akan sulit baginya untuk melawan Feng Wuchen. Ledakan. Feng Wuchen memegang Pedang Dewa Naga Tertinggi di tangannya dan bergegas keluar. Auranya melonjak. Pedang Bulan Cerah. Lei Jue berteriak dingin dan menghunus pedang panjang. Itu juga merupakan senjata roh kelas menengah. Namun, aura Pedang Bulan Cerah jauh lebih lemah dibandingkan Pedang Dewa Naga Tertinggi. Seolah-olah itu juga ditekan dan tidak meningkatkan kekuatan tempur Lei Jue banyak. Lei Jue tidak pernah menyangka Feng Wuchen akan memiliki harta karun yang begitu menakutkan. Tidak ada waktu bagi Lei Jue untuk berpikir. Feng Wuchen sudah mendekat dengan kecepatan kilat. Pedang Dewa Naga Tertinggi dengan kejam menebas Lei Jue. Lei Jue mengerutkan kening dalam-dalam dan mengayunkan Pedang Bulan Cerah secara horizontal. Ding. Berdengung. Kedua pedang itu bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Percikan terbang ke segala arah. Kekuatan pedang yang dahsyat menyapu dan tanah bergetar hebat. Namun, dalam benturan langsung pedang ini, Lei Jue sebenarnya terpaksa mundur tiga langkah. Ding. 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 Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman. Dia segera melancarkan serangan yang ganas. Logam dan logam bertabrakan terus-menerus. Cahaya pedang menyala terus-menerus. Kekuatan mengerikan dari cahaya pedang bergulir. Ditekan oleh Pagoda Sembilan Kosmos, Lei Jue tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Menghadapi serangan balik sengit Feng Wuchen, Lei Jue terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Luka pedang di tubuhnya terus bertambah. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Lei Jue sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Bulan Air juga sangat cemas. Telapak tangannya berkeringat. Jika ini terus berlanjut, Lei Jue tidak akan bisa bertahan lama. Lei Jue, yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu, ditekan hingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Pembalikan yang tiba-tiba membuat semua orang yang hadir tidak dapat menerimanya. Kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Teknik pedang apa yang digunakan Feng Wuchen? Mengapa teknik pedangnya begitu kacau? Lei Jue kaget. Dia tidak tahu teknik pedang apa yang digunakan Feng Wuchen. Jurus pedang Feng Wuchen memang tidak teratur. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kacau. Namun, itu adalah gerakan pedang yang kacau dan tidak terorganisir sehingga Lei Jue tidak bisa menangkisnya. Karena Feng Wuchen menggunakan teknik pedang dari teknik pedang ilusi dan teknik pedang pemadaman jiwa secara kacau, hal ini mengakibatkan munculnya teknik pedang tersebut tanpa urutan apapun. Lei Jue tidak bisa menolak sama sekali. Dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Melihat menara raksasa di langit, Lei Jue tidak dapat menahan rasa sakit karena tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Dia berteriak, saya akan menghancurkan senjata spiritual Anda terlebih dahulu. Suara mendesing. Lei Jue tiba-tiba mengacungkan pedang bulan cerah. Sinar pedang biru sepanjang 60 hingga 70 kaki membubung ke langit. Itu megah dan langsung menyerang pagoda sembilan kosmos. Ini tidak semudah itu. Feng Wuchen tertawa. Dengan kepakan sayapnya, Feng Wuchen terbang ke langit. Dalam sekejap, dia muncul di bawah pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen tidak akan memberi kesempatan pada Lei Jue. Jika pagoda sembilan kosmos diganggu atau diterbangkan, Lei Jue pasti akan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Energi yang mendominasi mengalir ke pedang dewa naga tertinggi. Bila berwarna merah darah itu ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dipenuhi dengan energi pedang yang mendominasi. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga tertinggi dan menebasnya dari atas. Di bawah tatapan ngeri dari praktisi yang tak terhitung jumlahnya, pedang dewa naga tertinggi di tangan Feng Wuchen memotong sinar pedang besar Lei Jue menjadi dua. Terlalu, terlalu menakutkan. Setelah ditekan oleh pagoda, saya merasa Feng Wuchen menjadi lebih menakutkan. Dia benar-benar membelah sinar pedang dengan begitu mudah. Pangeran Lei Jue bukan tandingan Feng Wuchen. Saya khawatir dia akan dikalahkan. Ini terlalu gila. Feng Wuchen sedang mendekati kematian. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu berserungeri. Seluruh tempat itu mendidih karena kegembiraan. Seni pedang pemadam ilusi. Alam semesta pemadam ilusi. Feng Wuchen berteriak. Kekuatan garis keturunan tirani sekali lagi disuntikkan ke pedang dewa naga tertinggi. Aura sinar pedang tirani sekali lagi menyebar. Feng Wuchen tanpa ampun tersapu. Suara mendesing. Berdengung. Sinar pedang emas sepanjang 60 hingga 70 kaki menukik turun dari langit seperti bulan sabit emas. Energi tirani mengguncang kehampaan. Teknik bela diri tingkat bumi. Wajah Lei Jue berubah drastis. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak teknik bela diri tingkat bumi. Kaisar bulan air dan yang lainnya merasa ngeri. Banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran itu menjadi kaku lagi. Kebanyakan dari mereka gemetar ketakutan. Kartu andalan Feng Wuchen masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Feng Wuchen, yang melayang di udara, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Dia agung dan mendominasi, menyebabkan banyak praktisi merasa takut dan kagum. Seni pedang petir. Pembantaian langit guntur. Lei Jue tiba-tiba meraung dan mengeksekusi seni pedangnya. Seni pedang Tundervire adalah kartu truf Lei Jue. Saat menghadapi teknik bela diri tingkat bumi Feng Wuchen, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Perlindungan esensi klasik. Perisai ilahi api yang menghamuskan. Setelah mengeksekusi seni pedangnya, Lei Jue dengan cepat memadatkan intisari-intisarinya untuk melindungi tubuhnya. Dia mengeksekusi perisai pertahanan untuk berjaga-jaga. Bahkan jika dia tidak bisa memblokir sinar pedang Feng Wuchen, dia setidaknya bisa meminimalkan kerusakan yang dia terima. Gemuruh. Uuh. Namun, Lei Jue masih meremehkan kekuatan mengerikan dari teknik bela diri tingkat bumi. Dia meremehkan kekuatan penekan pagoda kosmos sembilan kali lipat. Pada saat mereka bertabrakan, energi dari ledakan kedua sinar pedang itu langsung menghancurkan penghalang energi dan perisai pertahanannya, mengguncang Lei Jue hingga dia memuntahkan darah. Di bawah tabrakan ini, Lei Jue terluka parah. Di sisi lain, Feng Wuchen memiliki kilin battle armor untuk menahan energi ledakan, sehingga Feng Wuchen tidak terluka sedikitpun. Pada saat ini, Feng Wuchen sepenuhnya mengalahkan Lei Jue dengan kekuatan luar biasa, tanpa tekanan sedikitpun. Empat kaisar agung dan para petinggi semuanya terkejut. Sungguh harta karun ajaib yang menakutkan. Dalam sekejap mata, hal itu memungkinkan Feng Wuchen membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Pangeran Lei Jue, kamu sedang ditekan oleh pagoda. Kekuatanmu hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-8, dan kamu tidak mampu menahan teknik bela diri tingkat bumi milikku, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh di langit. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku tidak memiliki pagoda? Lei Jue berkata dengan keras, dan wajah pucatnya tiba-tiba menunjukkan senyuman ringan yang misterius. Teknik bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan gelap skyfire, teriakan keras Lei Jue tiba-tiba terdengar dari atas Feng Wuchen. 173. Setelah pagoda sembilan kosmos dihancurkan, kekuatan penindas akan lenyap dan Lei Jue akan mampu bertarung sekuat tenaga. Bahkan jika Lei Jue terluka parah, dia masih bisa bertarung dengan Feng Wuchen. Serupa, Feng Wuchen terkejut. Dia mendonga dan ingin menghentikan Lei Jue, tapi sudah terlambat. Avatar Lei Jue telah muncul dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan hijau besar meluncur menuju menarakiankun sembilan tingkat dengan kekuatan yang ganas. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Jika pagoda sembilan kosmos dihancurkan, komandan akan berada dalam bahaya. Lei Jue telah menggunakan doppelganger-nya. Duan Tianhun dan ahli lainnya dari kerajaan Inferno khawatir. Kaisar Bulan Air dan yang lainnya sangat gembira. Mereka menantikan Lei Jue mengalahkan pagoda sembilan kosmos. Pada saat ini, waktu sepertinya melambat. Semua orang melihat jejak telapak tangan energi Lei Jue yang mengerikan. Jejak telapak tangan energi bergerak menuju Lei Jue. Seluruh tempat itu sunyi. Ini adalah kesempatan Lei Jue untuk membalikkan keadaan. Di puncak gunung, tubuh asli Lei Jue juga sangat gembira. Dia mengepalkan tangannya. Lei Jue telah mengambil keputusan. Setelah pasukan penindas menghilang, dia akan menggunakan kartu asnya untuk mengalahkan Feng Wuchen. Dia tidak akan memberi kesempatan pada Feng Wuchen. Teleportasi Pagoda sembilan kosmos tidak dapat dihancurkan oleh Lei Jue. Feng Wuchen segera menggunakan teleportasi. Tidak peduli apa, dia harus menghentikan cetakan telapak tangannya. Feng Wuchen tiba dalam sekejap, tapi sudah terlambat. Feng Wuchen, sudah terlambat, bukan. Lei Jue tersenyum bangga. Kesempatannya untuk membalikkan keadaan telah tiba. Namun, sebelum Lei Jue bisa berbangga lama-lama, senyuman di wajahnya membeku saat dia melihat pemandangan yang luar biasa. Ketika cetakan telapak tangan hijau tirani mendekati Pagoda Alam Semesta Sembilan Lapis, kekuatan isap tirani tiba-tiba muncul dari mulut di bagian bawah Pagoda, menyedot cetakan telapak tangan Lei Jue. Wajah Lei Jue dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Saat dia hendak menerobos Pagoda Sembilan Kosmos, cetakan telapak tangan terserap pada saat yang genting. Senyum gembira di wajah Kaisar Bulan Air dan yang lainnya juga membeku pada saat ini ketika mereka menatap kosong ke Pagoda Sembilan Kosmos. Sudah diserap, Liu Qingyang dan Huan yang tercengang. Mereka mengira sedang melihat sesuatu. Banyak kultifator di sekitar Gunung Jiwa Surgawi juga terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka semua tercengang. Siapa sangka Pagoda Sembilan Kosmos yang menakutkan ini ternyata bisa menyerap energi? Sepertinya aku terlalu khawatir. Bahkan Feng Wuchen sendiri tidak menyangka hal ini, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cetakan telapak tangan Pangeran Pertama telah terserap. Pagoda ini sebenarnya bisa menyerap energi. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan suci Pagoda itu terlalu menakutkan. Aku khawatir Pangeran Pertama pasti akan kalah kali ini. Seluruh tempat terdiam sesaat, dan kemudian meledak menjadi keributan. Sejumlah besar suara terkejut membubung ke langit. Semua orang tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya Pagoda Sembilan Kosmos, dan mereka belum pernah melihat harta karun sekuat ini sebelumnya. Hari ini adalah pembuka mata bagi mereka. Melihat Lei Jue di bawah, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Pangeran Lei Jue, sayang sekali kesempatan terakhirmu untuk membalikkan keadaan telah hilang. Selama Pagoda Sembilan Kosmos masih ada, Lei Jue akan selalu tertekan dan tidak akan bisa memulihkan kekuatan aslinya. Karena itu, Lei Jue pasti akan kalah. Mendengar ini, Lei Jue pulih dari keterkejutannya, dan wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Perasaan tertekan membuatnya sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pagoda Sembilan Kosmos dapat menyerap energi, dan Lei Jue tidak mungkin menerobosnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, kata Lei Jue dengan suara rendah, dan kekejaman di matanya menjadi semakin intens. Dengeng dengungan. Energi yang melonjak terus melonjak, dan tanah berguncang lagi. Permukaan tubuh Lei Jue bersinar dengan cahaya hijau, dan niat bertarungnya melonjak ke langit. Semakin putus asa situasinya, semakin Lei Jue tidak mau menyerah, dan semakin dia ingin menembus batas kemampuannya. Feng Wuchen perlahan turun, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Selama Pagoda Sembilan Kosmos masih ada, dia tidak takut Lei Jue bisa menekannya dalam hal kekuatan. Bayangan Dewa Naga Saat Feng Wuchen mendarat, dia menggunakan keterampilan gerakannya dan bergegas keluar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Feng Wuchen ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam, Lei Jue membentuk segel dengan tangan kirinya dan berteriak, keterampilan bela diri pangkat mistik kelas menengah. Kunci pengikat jiwa. Begitu dia berteriak, telapak tangan kiri Lei Jue menghantam tanah, dan rantai energi hijau yang menakutkan mengalir ke dalam tanah, seperti ular panjang yang terbang di tanah. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan dia merasakan energi kuat di bawah tanah, jadi dia segera berhenti. Desir-desir-desir. Rantai energi hijau setebal lengan pecah dari tanah, dan jumlahnya lebih dari selusin, menyegel Feng Wuchen dari segala arah, dan semuanya ditembakkan ke arah Feng Wuchen. Ding-ding-ding. Pedang Dewa Naga tertinggi menyerang, dan semua rantai energi diblokir oleh Feng Wuchen. Tapi saat ini, Lei Jue telah tiba dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Feng Wuchen menangkis rantai energi, Lei Jue sudah muncul di belakang Feng Wuchen. Keterampilan bela diri tingkat mistik tingkat tinggi. Pemakaman es yang mendalam. Lei Jue berteriak dengan suara rendah, dan Tru Yuan dengan atribut es yang sangat menakutkan meledak. Udara dingin sangat menyengat, dan dia tidak ragu-ragu mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Tru Yuan yang disebabkan oleh es yang mengamuk menyebar, dan sebagian besar bunga es bermekaran, dan tanah membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tru Yuan yang mengandung es yang menakutkan dengan cepat membekukan Feng Wuchen, dan sekelilingnya disegel oleh dinding es, seperti peti mati es, menjebak Feng Wuchen di dalam. Kemudian, beberapa rantai energi mengikat Feng Wuchen. Setelah beberapa saat, Lei Jue keluar dari peti mati es sendirian. Pangeran pertama, Feng Wuchen adalah alkemis kelas 4, Yuan sejati dengan atribut es tidak bisa menjebaknya. Tetua pertama kerajaan bulan air buru-buru berteriak. Setiap alkemis memiliki Yuan sejati yang dikaitkan dengan api, dan Yuan sejati yang dikaitkan dengan es saja tidak cukup untuk menjebak Feng Wuchen. Aku tahu, Lei Jue menjawab dengan suara rendah. Pada saat ini, Lei Jue telah menuangkan Yuan sejatinya yang mengamuk ke dalam pedang bulan cerah. Pedang itu berdengung, dan kekuatan yang menyesatkan memenuhi udara. Seni pedang guntur menyala, hukuman surgawi atas guntur. Lei Jue berteriak tanpa ragu-ragu, dan pedang bulan cerah yang berisi kekuatan mengerikan tersapu. Desir. Dengeng dengungan. Cahaya pedang hijau berukuran 60 hingga 70 kaki menerobos udara, dan bergegas menuju peti mati es di sepanjang tanah. Kekuatannya sangat dahsyat, dan kemanapun ia melewatinya, tanah berguncang, dan retakan merobek sepanjang jalur cahaya pedang. Lei Jue menjebak Feng Wuchen karena ingin mencari kesempatan untuk melancarkan serangan sengit. Selama dia bisa melukai Feng Wuchen dengan parah, bahkan jika Yuan sejatinya ditekan, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Seni Pedang Ilusi Ilusi Sembilan Surga Teriakan Feng Wuchen tiba-tiba datang dari peti es, dan cahaya pedang yang lebih mendominasi menyebar dari peti es. Mendengar suara Feng Wuchen, wajah Lei Jue sedikit berubah, dan diam-diam dia berkata, bahkan ini tidak bisa menjebaknya. Ledakan. Desir. Detik berikutnya, setelah teriakan Feng Wuchen, peti es itu meledak, dan cahaya pedang emas yang sangat mendominasi meledak dengan aura destruktif. Melihat cahaya pedang emas, wajah Lei Jue berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang menakutkan, dan apakah itu aura atau kekuatan, itu berada di atas cahaya pedangnya. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, kedua lampu pedang itu berbenturan lagi, dan ledakan yang memekakan telinga terdengar lagi. Dengan aura destruktif, riak energi muncul, dan Lei Jue memuntahkan darah lagi, dan tubuhnya langsung terlempar. Wajah Lei Jue berubah drastis. Dia tidak dapat menahan riak energi yang mengerikan ini. Perlindungan tubuh Shen Yuan, Lei Jue berteriak panik. Retakan. Saat perlindungan Yuan sejati dipadatkan, ia hancur berkeping-keping. Perisai es. Retakan. Perisai api yang menghanguskan. Retakan. Petik dua titik 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 petik dua. Lei Jue yang panik terus-menerus memadatkan pertahanannya, tetapi pertahanannya hancur dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Dengan perbedaan kekuatan yang besar, Lei Jue sama sekali bukan tandingan Feng Wu Chen. Riak energi yang menakutkan muncul, dan sayapnya langsung terhalang di depan Feng Wu Chen, dan dia tidak terluka. Di sisi lain, luka Lei Jue tidak ringan, dan akibat benturan langsung, dia sudah terluka parah. Wajahnya pucat seperti kertas, napasnya terengah-engah, dan dia sangat lemah. Lei Jue awalnya berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk melukai Feng Wu Chen dengan parah, tetapi dia tidak menyangka Feng Wu Chen akan keluar dari peti mati es begitu cepat. Melihat Lei Jue terluka parah, banyak ahli kekaisaran bulan air menjadi sangat khawatir. Jika dia kalah, dimanakah wajah kekaisaran? Pangeran terkuat, dengan kekuatan tempur di tingkat ke-8 dari tahap inti asal, sebenarnya kalah dari panglima besar tahap inti asal tingkat ke-5 dari kerajaan api yang menghanguskan. Bukankah kekaisaran bulan air akan kehilangan muka? Kaisar bulan air dan para petinggi kekaisaran tidak dapat duduk diam saat ini, karena teror Feng Wu Chen telah sepenuhnya melampaui imajinasi mereka. Para petinggi kerajaan lain dan ahli yang tak terhitung jumlahnya merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap Feng Wu Chen di dalam hati mereka. Selama Feng Wu Chen melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-6, akan sulit baginya untuk menemukan pasangan di bawah tahap asal surgawi. Cedera pangeran Lei Jue terlalu parah, saya khawatir dia sudah tidak dapat melanjutkan pertarungan. Sepertinya panglima besar kerajaan api yang menghanguskan telah memenangkan pertempuran ini. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Sungguh hasil yang tidak terduga. Pada awalnya, kami semua berpikir bahwa pangeran Lei Jue pasti akan menang, namun kami tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wu Chen akan menjadi lebih menakutkan. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran itu semuanya memasang ekspresi terkejut, karena teror Feng Wu Chen telah terpatri dalam di hati mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Lei Jue yang terkenal sebagai pangeran terkuat akan kalah dari Feng Wu Chen. Pangeran Lei Jue, kamu tidak bisa mengalahkanku jika kamu tidak bisa menghancurkan pagoda sembilan kosmos milikku. Dengan lukamu saat ini, aku khawatir kamu sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Lei Jue yang terluka parah memandang Feng Wu Chen, dan seulas senyuman muncul di wajahnya yang sangat pucat. Aku kalah. Lei Jue mengakui kekalahan adalah ekspektasi semua orang. Meskipun luka Feng Wu Chen tidak ringan, esensi sejatinya masih menakutkan, seolah tidak akan pernah habis. Lei Jue sudah menjadi lampu yang kehabisan minyak dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Ditambah dengan lukanya yang parah, hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Pangeran Lei Jue, kekuatanmu sangat kuat. Kamu tidak kalah dariku, tetapi kalah dari pagoda sembilan kosmos. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Menarik nafas dalam-dalam, Lei Jue menyingkirkan pedang bulan cerah dan berkata, kerugian tetaplah kerugian, tidak ada alasan. 174 Feng Wu Chen menang, dan seluruh tempat menjadi gempar. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari empat kerajaan bersorak untuk Feng Wu Chen. Di puncak Gunung Jiwa Langit, Feng Wu Chen telah menjadi eksistensi yang paling mempesona. Seolah-olah sebuah lingkaran cahaya telah ditempatkan pada Feng Wu Chen. Sorakan bergema di seluruh pegunungan di sekitar Skysoul Mountain. Kakak Feng menang. Panglima besar menang. Liu Qingyang, Huang Yang, Dewa Kekacauan, dan tentara elit lainnya sangat gembira. Mereka begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Keluarga Feng bersorak gembira, Feng Zheng Kiong juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Kaisar Kekaisaran Infernal, Penasihat Kekaisaran, Pangeran, Jenderal Besar, dan para ahli dari berbagai vaksi semuanya tersenyum bahagia. Feng Wu Chen tidak pernah mengecewakan mereka. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Feng Wu Chen selalu bisa mengalahkan mereka. Dia adalah legenda yang tak terkalahkan di Kekaisaran Infernal. Di Kekaisaran Infernal, Feng Wu Chen adalah seorang legenda. Mendesah, Kaisar Bulan Air menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Lei Jue, mengalahkan Feng Wu Chen semudah membalik tangannya. Namun, Kaisar Bulan Air tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi begitu mengerikan. Kekuatan Panglima Besar Kerajaan Raka sungguh luar biasa. Feng Wu Chen pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Kaisar Tianwu tersenyum tipis. Kaisar Duan, selamat. Kerajaan Infernal memiliki kejeniusan yang luar biasa. Sungguh patut ditiru, Kaisar Luoyun mengucapkan selamat. Seorang tetua mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis. Tidak banyak orang jenius seperti dia di dunia. Kaisar Duan, Anda telah menemukan harta karun. Mendengar pujian semua orang, senyum Duan Tianhun menjadi lebih cerah. Dia tersenyum bahagia. Orang jenius seperti itu adalah kekayaan Kerajaan Infernal. Kekuatan Feng Wu Chen berada di luar imajinasi para Kaisar dan Eselon atas Kekaisaran. Namun, Duan Tianhun tidak perlu mengungkapkannya untuk menghindari masalah bagi Feng Wu Chen. Duan Tianhun sangat yakin bahwa Feng Wu Chen dapat mengalahkan Lei Jue, dan Feng Wu Chen tidak mengecewakannya dan mengalahkan Lei Jue. Feng Wu Chen tidak hanya memperoleh tempat pertama dalam peringkat jenius, tetapi dia juga mengalahkan Pangeran Terkuat, membantu Kerajaan Inferno memecahkan rekor berulang kali. Setelah pertempuran ini, nama Feng Wu Chen cukup untuk mengguncang empat kerajaan besar dan menjadi jenius terkuat dari empat kerajaan besar. Bahkan Pangeran Lei Jue telah dikalahkan. Di antara generasi muda, siapa lagi yang menandingi Feng Wu Chen? Dengan bakatnya yang menakutkan, dia mungkin menjadi orang terkuat di Kekaisaran dalam beberapa tahun. Pertempuran yang mengasihkan, sungguh jenius yang luar biasa. Kekuatannya tirani, dan di saat yang sama, dia juga seorang alkemis kelas empat. Tidak ada orang seperti dia di empat kerajaan besar. Siu Zhe yang tak terhitung jumlahnya sangat iri. Berita pertempuran antara Feng Wu Chen dan Lei Jue telah menyebar ke empat kerajaan besar. Sekarang Lei Jue telah dikalahkan, begitu berita itu menyebar, nama Feng Wu Chen pasti akan mengguncang empat kerajaan. Pagoda kosmos sembilan kali lipat memang sangat kuat. Aku belum pernah melihat harta karun sebesar ini sebelumnya. Melihat pagoda besar di langit, ketakutan melintas di mata Lei Jue. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah harta paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Sejujurnya, Lei Jue memang kalah dari pagoda sembilan kosmos. Tanpa pagoda ini, Feng Wu Chen tidak akan bisa menandinginya. Lei Jue juga memiliki kepercayaan diri, tapi sayangnya semuanya sudah pasti. Yang kuat tidak akan pernah menemukan alasan atas kegagalan mereka. Lei Jue juga tidak akan melakukannya. Kerugian adalah kerugian. Setelah menyimpan pedang dewa naga tertinggi, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan pagoda sembilan kosmos yang melayang di langit juga masuk ke dalam tubuhnya. Feng Wu Chen mengeluarkan pil revitalisasi kecil penggabungan darah dan pil jiwa misterius hati ungu dan menelannya. Dia kemudian mengeluarkan dua pil dan memberikannya kepada Lei Jue. Kedua pil ini adalah pil kelas empat, dan memiliki efek penyembuhan dan pemulihan yang sangat kuat. Saya berharap pertempuran di antara kita tidak akan mempengaruhi persahabatan kedua negara. Feng Wu Chen berkata dengan ringan dan memandang Lei Jue. Lei Jue menganggup dan berkata, Anda dapat yakin bahwa saya bukanlah orang yang tidak tahu malu. Begitu dia selesai berbicara, wajah Lei Jue berubah dan sangat terkejut. Apa? Pil jenis apa ini? Lei Jue terkejut dan berkata, ini memiliki efek yang sangat mengerikan. Saat Lei Jue menelan pil tersebut, dia terkejut saat mengetahui bahwa luka-lukanya dan Yuan sejati pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pil yang begitu kuat. Para eselon atas dari kerajaan besar dan banyak pembudidaya kuat juga memperhatikan situasi Lei Jue. Semua orang kembali terkejut. Terutama para alkemis, mereka sangat terkejut hingga tercengang. Para alkemis kuat dari kerajaan besar dapat dengan jelas mencium efek obat yang kuat dari pil tersebut. Pil yang dimurnikan oleh guru sangat kuat dan berkualitas tinggi. Yang Tian Xian kaget. Bahkan dengan budidayanya sebagai alkemis kelas 5, dia tidak dapat menyempurnakan pil berkualitas tinggi. Kadang-kadang, Yang Tian Xian merasa bahwa Feng Wuchen bukanlah seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, tetapi seorang kultifator yang kuat. Lei Jue menatap punggung Feng Wuchen dengan kaget. Pada saat ini, dia merasa Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Komandan hebat. Komandan hebat. Feng Wuchen perlahan berjalan kembali. Huan Yang dan yang lainnya berteriak kegirangan. Mereka sangat bersemangat. Panglima besar, saya telah meremehkan kekuatan Anda. Saya pikir Anda pasti akan kalah, tapi saya tidak berharap Anda mengalahkan Lei Jue. Duan Wuchen berkata sambil menatap Feng Wuchen. Setelah pertempuran ini, Duan Wuchen akhirnya memahami arti sebenarnya dari kata-kata Duan Tianhun. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Lei Jue sangat kuat. Jika bukan karena pagoda sembilan kosmos, saya tidak akan menang. Baguslah kamu menang. Untung kamu menang. Duan Tianhun tertawa gembira. Dia tidak peduli metode apa yang digunakan Feng Wuchen. Selama dia bisa menang, itu baik-baik saja. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen telah membawa kehormatan bagi kekaisaran Yan Huo dan Duan Tianhun. Kaisar, jangan lupakan janjimu. Feng Wuchen tertawa. Apakah kamu pikir aku akan menarik kembali kata-kataku? Apakah saya terlihat seperti seseorang yang menarik kembali kata-katanya? Kata Duan Tianhun dengan serius. Duan Tianhun berjanji bahwa selama Feng Wuchen bisa mengalahkan Lei Jue, dia akan membiarkan Feng Wuchen memasuki jurang janji untuk berkultivasi selama sebulan. Saudara Feng. Saudara Feng. Chen Er. Saat ini, Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang berlari, serta Feng Zheng Kiong dan Xiao Qing Qing. Mereka semua sangat bersemangat. Ayah, ibu, tetua agung. Feng Wuchen menyapa mereka satu per satu. Meskipun dia adalah seorang jenderal kekaisaran, Feng Wuchen tetap menghormati para tetua keluarga Feng. Tidak hanya Feng Wuchen, tetapi penasihat kekaisaran, pangeran, dan jenderal besar juga menghormati Feng Zheng Kiong dan Xiao Qing Qing. Bahkan kaisar harus mengucapkan beberapa kata sopan kepada Feng Zheng Kiong dan Xiao Qing Qing. Saudara Feng sangat kuat. Saya tahu Saudara Feng akan menang. Ling Xiao tersenyum manis. Wajah cantiknya begitu menawan. Bahkan Feng Wuchen pun mau tidak mau melihatnya lagi. Feng Wuchen tersenyum. Ini semua berkat Pagoda Sembilan Kosmos. Saudara Feng, Bisakah Anda mengizinkan saya melihat Pagoda Sembilan Kosmos milik Anda? Liu Qingyang menanyakan Pagoda Sembilan Kosmos. Aku akan menyedotmu nanti dan membiarkanmu melihat semua yang kamu inginkan. Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dengan ekspresi sombong. Tidak bisakah aku melihatnya dari luar? Haruskah saya masuk dan melihat? Mengingat pemandangan Pagoda Sembilan Kosmos yang menyerap jejak telapak tangan Lei Jue, Liu Qingyang gemetar ketakutan dan bertanya. Dimana Zhang Junlan? Bukankah dia ikut denganmu? Feng Wuchen bertanya dengan ragu. Miao Qingcing berkata, dia sudah pergi. Dia mengatakan bahwa dia sudah keluar terlalu lama dan takut keluarganya akan khawatir. Dia juga mengatakan bahwa jika saudara Feng pergi ke daratan di masa depan, kamu harus mencarinya. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada berbagai kaisar, Feng Wuchen dan keluarga Feng kembali ke rumah. Yang Tianxian dan Situ Zentian secara pribadi mengirim mereka pergi. Eselon atas kekaisaran lainnya dapat melihat bahwa Yang Tianxian dan Situ Zentian menghormati Feng Wuchen. Tapi kenapa? Dia hanyalah seorang jenius junior. Apakah dua tokoh besar kekaisaran perlu bersikap begitu hormat? Feng Wuchen, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengalahkanmu. Lei Jue berkata dengan keras sambil melihat Feng Wuchen dan yang lainnya pergi. Mendengar suara Lei Jue, Feng Wuchen menyeringai dan berpikir, lain kali kita bertemu, aku bisa mengalahkanmu bahkan tanpa Pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wuchen sangat percaya diri, dan kepercayaan dirinya datang dari Pagoda Sembilan Kosmos. Dalam perjalanan pulang, Feng Wuchen sudah memikirkan bagaimana memperkuat keluarga Feng dan pavilion surga sesegera mungkin. Ia juga harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Setelah pertempuran berakhir, para elit dari berbagai kerajaan yang berkumpul di Sky Soul Mountain juga kembali ke rumah. Berita itu pun menyebar saat mereka pergi. Berita itu menyebar dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan 100 menjadi 1000, dengan gila-gilaan melanda 4 kerajaan besar. Siapapun yang mendengar berita itu terkejut. Lei Jue, yang dikenal sebagai pangeran terkuat, menantang kepala domen kerajaan Pairofire, yang juga orang nomor 1 di peringkat jenius, Feng Wuchen, dan benar-benar dikalahkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kepala domen kerajaan Pairofire hanya berada di tingkat kelima tahap inti asal, tiga tingkat lebih lemah dari Lei Jue. Ini adalah hal yang paling penting. Eksistensi abnormal macam apa yang mampu mengalahkan Lei Jue dengan perbedaan tiga level? Kekuatan mengerikan dari Pagoda Sembilan Kosmos juga menyebar karena pertempuran ini. Harta ajaib yang menakutkan menyebabkan banyak penggarap merasa kasihan padanya. Namun, mereka yang memiliki desain pada Pagoda Sembilan Kosmos harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Pangeran terkuat dikalahkan oleh Feng Wuchen. Dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan di bawah panggung asal langit. Berapa banyak elit Sky Origin Stage yang ada di empat kerajaan besar? Dalam beberapa hari singkat, nama Feng Wuchen mengguncang empat kerajaan besar dan seluruh kekuatan di empat kerajaan besar. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Karena pertempuran ini, Feng Wuchen memperoleh gelar, gelar jenius terkuat di empat kerajaan besar. Setiap wilayah dan setiap sudut dari empat kerajaan besar sedang mendiskusikan pertempuran seru antara Feng Wuchen dan Lei Jue. Kemanapun seseorang pergi, seseorang dapat mendengar nama Feng Wuchen, dan semua orang mendengarkan dengan penuh minat. Semakin banyak berita menyebar, semakin konyol jadinya. Ada berbagai versi Feng Wuchen, dan itu sudah dilebih-lebihkan sampai-sampai dia seperti dewa, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Keluarga Kekaisaran Pairofire mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Semua pejabat keluarga Kekaisaran merayakan Feng Wuchen mengalahkan Putra Mahkota Kekaisaran Bulan Air. Setelah pertempuran ini, status Kekaisaran Pairofire telah meningkat beberapa level. Setidaknya, hal itu mampu membuat keluarga Kekaisaran dari berbagai kerajaan besar takut akan hal itu. Yang mereka takuti adalah kekuatan Feng Wuchen, takut akan bakat alami Feng Wuchen yang menakutkan, takut pada Pagoda Sembilan Kosmos Feng Wuchen. 175. Kekaisaran Tianwu, Sekte Awan Fantasi Di aula utama sekte tersebut, Eselon atas berkumpul untuk membahas suatu masalah penting. Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Apapun metode yang Anda gunakan, Anda harus mengembalikan Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat. Master Sekte Fantasy Cloud Sekte berkata dengan suara yang dalam. Saya mengerti, seorang murid menerima perintah itu dengan hormat. Master Sekte, Pagoda Alam Semesta Sembilan Kali Lipat telah menjadi sasaran banyak kekuatan. Bukan hanya kekaisaran Tianwu kita, saya khawatir banyak kekuatan dari kekaisaran Bulan Air dan kekaisaran Awan Jatuh juga ingin mendapatkannya. Pagoda Alam Semesta Sembilan Kali Lipat adalah kentang panas, dan siapapun yang ingin mencicipinya akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, kata seorang penatua dengan sungguh-sungguh. Tetua Agung benar. Selain itu, kekuatan Feng Wuchen tidak kalah dengan kita. Terlebih lagi, dia adalah Panglima Tertinggi Kekaisaran Yan Huo. Patua khawatir dia akan membuat dirinya terbakar. Sesepuh lainnya sedikit khawatir. Kalau begitu biarkan mereka memperjuangkannya terlebih dahulu. Aku tidak bisa melakukannya. Kaisar tidak menginginkan Pagoda Sembilan Kosmos. Master Sekte Fantasy Cloud Sekte mencibir. Kekaisaran Bulan Air, Sekte Taeksu. Pagoda Kosmos Sembilan Kali Lipat adalah harta karun yang bagus. Pasti banyak orang yang menginginkannya. Bawa kembali dengan cara apapun. Master Sekte Taeksu menyipitkan matanya dan memerintahkan dengan dingin di aula utama. Master Sekte, harap tunggu. Ekspresi seorang tetua sedikit berubah dan dengan cepat menghentikannya. Master Sekte, ini bukan masalah kecil. Anda harus berpikir dua kali. Jika Duan Tianhun tahu bahwa kita ingin mengambil Pagoda Feng Wuchen, saya khawatir Kaisar Bulan Air tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Lei Jue kalah dan mempermalukan Kekaisaran. Bagaimana Kaisar bisa membiarkan ini berlalu? Apakah menurut Anda Kaisar akan membiarkan orang lain mengambil posisi teratas dari empat kerajaan besar? Kekaisaran Yan Huo memiliki seorang jenius yang menakutkan seperti Feng Wuchen. Kaisar Bulan Air tidak akan membiarkan dia menjadi ancaman. Perubah tua itu pasti akan mengambil tindakan, kata Master Sekte Taeksu dingin. Mendengar itu, ekspresi para tetua dan eselon atas berubah. Tetua Agung berkata dengan kaget, jika itu masalahnya, bukankah kedua negara akan memulai perang? Huff! Apa hubungannya dengan kita? Master Sekte Taeksu mencibir. Sekte Polaris dari Kekaisaran Loyun. Melapor kepada pemimpin Sekte, kami telah menemukan keberadaan Feng Wuchen. Keluarga Feng berada di kota tak tertandingi di wilayah langit Kekaisaran Yan Huo. Seorang murid melaporkan. Kirimkan seseorang ke kota Wushuang segera. Bawa kembali pagoda Sembilan Kosmos dengan cara apapun. Kata pemimpin Sekte Polaris dengan sungguh-sungguh. Jahat. Murid itu tercengang. Lebih baik pelindung ini pergi sendiri. Feng Wuchen sangat kuat. Mengirim murid hanya akan mengirim mereka ke kematian. Terlebih lagi, ada banyak orang yang mengincar potongan daging gemuk ini. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Seorang pria berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, hati-hati, pelindung. Pemimpin Sekte Polaris menganggup dan berkata, saya akan pergi ke Istana Kekaisaran dan menguji niat Kaisar. Jika kita bisa mendapatkan pagoda Sembilan Kosmos, kerajaan kita tidak perlu takut dengan tiga kerajaan lainnya. Kita akan melakukannya memiliki keunggulan absolut dalam kompetisi lembah para dewa. Setiap Sekte memiliki motif tersembunyinya masing-masing, tetapi tujuannya sama. Mereka semua ingin mendapatkan pagoda Sembilan Kosmos. Dalam pertempuran antara Feng Wuchen dan Lei Jue, pagoda Sembilan Kosmos dapat menekan dan menyerap energi. Harta karun yang begitu menakutkan disaksikan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Karena inilah pagoda Sembilan Kosmos yang kuat membangkitkan keserakahan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan pagoda Sembilan Kosmos, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Tentu saja, tidak semua kekuatan punya nyali untuk mendapatkan pagoda Sembilan Kosmos. Mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri terlebih dahulu. Meskipun Feng Wuchen hanya berada di tahap inti asal tingkat kelima, dia mampu mengalahkan pangeran terkuat. Kekuatannya sangat menakutkan. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, siapa yang berani memprovokasi dia? Itu hanya mengirim diri sendiri ke kematian. Selain itu, Feng Wuchen memiliki kerajaan Yan Huo yang besar di belakangnya. Jika mereka ingin mendapatkan pagoda Sembilan Kosmos, mereka harus menjadi kekuatan atau sebuah kerajaan yang kuat. Kekaisaran Yan Huo memiliki Sekte Tianyun, dan kerajaan lainnya tentu saja memiliki Sekte yang kuat juga. Kemunculan Pagoda Sembilan Kosmos menarik keserakahan banyak tokoh dikdaya. Istana Kekaisaran Kerajaan Bulan Air Di Aula Utama, Kaisar Bulan Air, Lei Zhen Feng, memasang ekspresi muram. Jelas sekali, itu karena pertarungan antara Lei Jue dan Feng Wuchen. Lei Jue dikalahkan, dan Kekaisaran Bulan Air kehilangan muka. Hati Lei Zhen Feng dipenuhi amarah. Bakat Feng Wuchen mungkin di atas Lei Jue. Kekuatan anak ini tirani, dan dia pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Kerajaan Bulan Air kita di masa depan. Duan Tianhun pasti akan mengasuhnya dengan seluruh kekuatannya. Kita tidak bisa membiarkan anak ini tumbuh. Lei Zhen Feng berkata dengan marah, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang gelap yang sulit dideteksi. Feng Wuchen memang menakutkan. Dia sudah menjadi alkemis kelas 4 di usia yang begitu muda. Alkemis jenius yang begitu kuat belum pernah muncul di Kekaisaran kita. Orang ini memang merupakan ancaman besar. Pengajar negara mengangguk, wajah lamanya sedikit muram. Kaisar, bagaimana dengan Pagoda Sembilan Kosmos? Dan pedang aneh itu. Jenderal Agung tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, beberapa waktu yang lalu, Feng Wuchen memasuki Lembah Dewa lagi. Dia berkata bahwa makhluk roh Lembah Dewa sedang memanggilnya. Karena makhluk roh itu terlalu menakutkan, para jenderal dari empat kerajaan melakukannya jangan hentikan dia. Kupikir Pagoda Sembilan Kosmos mungkin diperoleh dari Lembah Dewa. Mendengar ini, Lei Zhen Tian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ini bukan mungkin. Feng Wuchen mencuri Pagoda Sembilan Kosmos dari Lembah Dewa. Lei Zhen Feng bersikeras bahwa Feng Wuchen mencuri Pagoda Sembilan Kosmos dari Lembah Dewa. Niatnya sangat jelas. Dia ingin dengan paksa menyalahkan Feng Wuchen. Karena diperoleh dari Lembah Dewa, maka keempat kerajaan harus mendapat bagian. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Wuchen mengambil semuanya untuk dirinya sendiri? Rubah tua memang merupakan rubah tua. Semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Salam, Kaisar, seorang tentara memasuki aula utama dan berlutut dengan hormat. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan sesuatu? Lei Zhen Feng bertanya dengan suara yang dalam. Rajurit itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Kaisar, nama Feng Wuchen tidaklah kecil. Saya berharap Kaisar dan guru istana dapat siap secara mental. Oh, bagaimana tidak kecil? Lei Zhen Feng bertanya dengan heran. Pengajar kerajaan berkata dengan serius, ceritakan semuanya secara detail. Feng Wuchen adalah tuan muda ketiga keluarga Feng di kota tak tertandingi kerajaan api terik. Selain menjadi jenderal besar, dia juga komandan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam. Di bawah kepemimpinannya, langit kavaleri api bayangan dan tentara bendera hitam meningkat pesat. Jenderal Ye Chang Kiong mengikuti metode Feng Wuchen dan mengembangkan pasukan yang besar dan kuat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tentara elit tiga kerajaan kita. Ada hal seperti itu. Lei Zhen Feng mengerutkan kening, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Apalagi, tanya guru kerajaan. Selain itu, Feng Wuchen memiliki gelar lain. Dia dikenal sebagai Master Feng. Selain itu, dia adalah penguasa wilayah awan kerajaan api yang menghanguskan. Semua kekuatan besar dan kecil di wilayah klaut telah tunduk padanya, termasuk Suan Tianzong. Prajurit itu melanjutkan, hatinya bergetar. Setelah tentara itu mengetahui tentang Feng Wuchen, dia hampir mati ketakutan. Tuan Feng, Tuan wilayah klaut, wajah guru kerajaan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun sebenarnya telah menjadi penguasa wilayah klaut. Bahkan Suan Tianzong harus tunduk padanya. Seberapa mengerikankah hal itu? Apakah kamu yakin berita itu benar? Lei Zhen Feng bertanya, ekspresinya menjadi lebih serius. Benar sekali. Prajurit itu berkata dengan kaget, alasan mengapa Feng Wuchen dikenal sebagai Master Feng adalah karena Feng Wuchen adalah pemurni senjata kelas 5. Seluruh kerajaan api hangus mengetahui identitasnya. Selain itu, Feng Wuchen dikabarkan memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran menjadi alat. Apa, pemurni senjata kelas 5, Lei Zhen Feng, pengajar istana, dan eselon atas lainnya berdiri kaget? Sebagai eselon atas kekaisaran, mereka tahu betul betapa mengerikannya seorang penyuling senjata kelas 5. Itu benar. Feng Wuchen bisa menyempurnakan senjata spiritual. Selain itu, dia dapat menyempurnakan senjata spiritual yang kuat kapan saja. Dia pernah menggunakan kemampuan untuk mengubah pemikiran menjadi alat di rumah lelang Tiandu wilayah Cloud. Prajurit itu menjawab dengan ngeri. Ubah pemikiran menjadi alat, tubuh guru kerajaan bergetar, mata lamanya dipenuhi rasa takut. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lei Zhen Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah pemuda yang menakutkan itu masih manusia? Feng Wuchen paling lama berusia 17 tahun. Dia tidak hanya seorang alkemis kelas 4, tetapi dia juga seorang pemurni senjata kelas 5. Baginya untuk memiliki prestasi seperti itu. Ini sungguh mustahil. Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu menakutkan di dunia ini? Salah satu pejabat berkata dengan suara gemetar. Itu sungguh tidak terbayangkan. Berita demi berita bagaikan bom raksasa, membombardir Eselon atas Ola. Kaisar, guru kekaisaran, Feng Wuchen tidak boleh terprovokasi. Anda tidak boleh memprovokasi dia. Bahkan kaisar kerajaan api yang menghanguskan harus mewaspadainya. Semakin banyak prajurit itu berbicara, dia menjadi semakin ketakutan. Kaisar, pengajar kekaisaran, klan terkuat dari kerajaan api hangus telah dihancurkan dua bulan yang lalu. Pemimpin pemusnahan klan Tianyun adalah Feng Wuchen. Prajurit itu melanjutkan. Apa, klan Tianyun dimusnahkan? Sebuah bom yang lebih besar dibombardir, dan ekspresi ketakutan akhirnya muncul di wajah Lei Zhen Feng. Klan terkuat di kekaisaran dimusnahkan oleh Feng Wuchen. Guru kerajaan benar-benar tercengang. Itu benar. Feng Wuchen memimpin pusat kekuatan utama wilayah Cloud, serta kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam kekaisaran untuk menyerang klan Tianyun. Kaisar Duan juga mengirimkan seratus ribu tentara untuk membantu. Puluhan ribu murid klan Tianyun meninggal secara tragis, dan tidak ada yang selamat. Pemimpin klan, Gu Qing Suan, terluka parah dan akhirnya dibunuh oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen adalah seorang maniak pembunuh. Dia berdarah dingin dan tidak berperasaan. Jangan menyinggung perasaannya. Prajurit itu berkata dengan ngeri, wajahnya pucat pasi. Gu Qing Suan mati di tangan Feng Wuchen. Monster tua itu adalah pembangkit tenaga listrik di negara asal surgawi. Seorang pejabat tinggi duduk dengan ketakutan, tampak seperti kehilangan jiwanya. Klan Tianyun telah dimusnahkan, Lei Zhen Feng tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Seberapa kuatkah klan Tianyun? Lei Zhen Feng tidak percaya bahwa Feng Wuchen dan seratus ribu tentara kekaisaran dapat menghancurkannya. Ola utama sangat sunyi, dipenuhi dengan suasana yang berat dan aneh. Wajah semua pejabat tinggi dipenuhi ketakutan. Apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Pengajar istana menyekak keringat dinginnya, napasnya cepat. Guru kerajaan, inilah kebenarannya. Seluruh kerajaan api hangus mengetahuinya. Prajurit itu menambahkan, apa yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa pengajar istana dan pangeran kerajaan api yang menghanguskan mempunyai Feng Wuchen sebagai tuan mereka. Feng Wuchen adalah tuan mereka. Menguasai, beberapa pejabat tinggi tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar dan pingsan. Yang Tianxian dan Situ Zhen Tian menjadikan Feng Wuchen sebagai tuan mereka. Guru kerajaan tidak bisa duduk diam. Dia juga seorang alkemis kelas 5. Dengan status setinggi itu, dia sebenarnya menjadikan Feng Wuchen sebagai tuannya. Mengapa ini? Kaisar Lei Zhen Feng terkejut dan duduk. 176. Perbuatan Feng Wuchen benar-benar mengejutkan Lei Zhen Feng dan para eselon atas lainnya. Aula utama sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membayangkan mengapa Feng Wuchen begitu menakutkan. Belum lagi perbuatan Feng Wuchen, identitasnya sebagai pandai besi peringkat 5 saja sudah cukup membuat Lei Zhen Feng waspada. Belum lagi dia adalah pandai besi peringkat 5 dengan satu pemikiran. Berapa banyak pandai besi yang ada di benua ini? Berapa banyak pandai besi yang kuat di sana? Bagaimana dengan pandai besi dengan satu pemikiran? Pandai besi bahkan lebih jarang dibandingkan alkemis. Pandai besi yang kuat bahkan lebih jarang lagi. Seorang pandai besi dengan satu pemikiran mungkin mustahil ditemukan. Pandai besi peringkat 5 dengan satu pemikiran, Lei Zhen Feng bergumam ketakutan. Jika Feng Wuchen membantu kerajaan Pairofire menempa sejumlah besar senjata spiritual, apa maksudnya? Itu berarti kekuatan kerajaan Pairofire telah meningkat pesat. Duan Tianhun dapat menciptakan pasukan yang tak terkalahkan yang dapat menelan tiga kerajaan lainnya kapan saja. Juga, siapa yang membina seorang jenius yang begitu menakutkan? Pakar macam apa yang ada di balik Feng Wuchen? Feng Wuchen berani bersikap tidak bermoral di Kekaisaran Pairofire. Siapa yang berani mengatakan bahwa Feng Wuchen tidak memiliki siapapun di belakangnya? Semakin Lei Zhen Feng memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Dia tidak berani memikirkannya lagi. Pemuda yang menakutkan, jangan memprovokasi dia atau membunuhnya untuk menghilangkan ancaman tersebut. Kalau tidak, begitu si jenius ini tumbuh dewasa, tak seorang pun akan mampu menahan balas dendamnya. Berikan perintahnya, kita akan duduk di puncak gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Setelah sekian lama, Lei Zhen Feng dengan lemah melontarkan beberapa kata. Meskipun Lei Zhen Feng takut, kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk menyerah. Apa artinya duduk di puncak gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi? Sederhananya, ini berarti menunggu hingga berbagai kekuatan abis sebelum mengambil tindakan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana ambisi seorang kaisar bisa dibayangkan oleh orang biasa? Kekaisaran Api Piro, Tian Su Dalam beberapa hari ini, banyak wajah asing muncul di Tian Su. Semuanya memiliki budidaya yang tinggi. Praktisi asing ini semuanya ahli dari berbagai kerajaan besar. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu merebut pagoda Sembilan Kosmos. Ketika anggota klan Feng kembali ke kota Ushuang, mereka telah membawa harta dan ramuan mereka untuk dibudidayakan di pengasingan. Feng Wu Chen bahkan menyiapkan arai pengumpulan roh untuk membantu anggota klan Feng meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak tahu bahwa para ahli dari berbagai kerajaan dan kekuatan memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Pada saat ini, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao sedang berkultifasi di lantai tujuh pagoda Sembilan Kosmos. Ada banyak harta karun di pagoda. Jika dia tidak berkultifasi sekarang, kapan dia akan berkultifasi? Kaisar Merah dan yang lainnya berada di pavilion surga, dan mereka sedang melatih para terpidana mati. Feng Wu Chen dapat sepenuhnya berkultifasi tanpa rasa khawatir. Feng Wu Chen juga ingin melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-6 sesegera mungkin. Semakin kuat budidaya seseorang, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Selain itu, tidak ada yang tahu kapan para ahli klan Huang Fu yang melarikan diri akan kembali untuk membalas dendam. Feng Wu Chen tentu saja harus membuat persiapan yang cukup. Waktu berlalu hari demi hari. Kekuatan klan Feng dan pavilion surga tumbuh dari hari ke hari. Peningkatan kekuatan mereka sangat jelas terlihat. Sebulan kemudian, Feng Zheng Xiong berhasil menembus ke tingkat ke-4 tahap inti asal. Xiao Qing Qing juga berhasil menerobos ke tingkat pertama tahap inti asal. Kekuatan klan Feng meningkat pesat. Liu Qingyang dan Miao Qing Qing memperoleh warisan pasangan surgawi. Di bawah bantuan harta karun dan ramuan, budidaya mereka meningkat pesat dalam waktu 1 bulan. Kekuatan pavilion surga juga tumbuh pesat. Kaisar Merah dan yang lainnya, serta Feng Zhang dan Feng Yuan, mengalami peningkatan besar dalam budidaya mereka. Peningkatan Feng Zhang dan Feng Yuan adalah yang paling jelas. Mereka akan menerobos ke tahap inti asal. Namun, alasan mengapa mereka mengalami peningkatan yang mengejutkan adalah berkat Feng Wuchen. Dalam waktu 1 bulan, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, yang berkultivasi di tingkat ke-7, telah menembus tahap inti asal tingkat ke-6 dengan waktu 2 kali lipat. Setelah mengkonsolidasikan budidayanya, Feng Wuchen mulai mengembangkan teknik pedang pemusnahan jiwa, berharap untuk memahami esensi teknik pedang sesegera mungkin. Di aula utama klan Feng, Feng Zhang Xiong sangat bersemangat. Setelah kultivasinya berhasil, dia merasa lebih bersemangat. Feng Qianyang mengelus jenggotnya dan tersenyum. Selamat kepada Patriar karena berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke-4. Dengan kekuatan tempur Patriar saat ini, saya khawatir Anda akan mampu bersaing dengan ahli bela diri tahap inti asal tingkat ke-5. Feng Zhang Xiong menganggup dan tersenyum bahagia. Dengan keterampilan bela diri dan senjata roh yang diberikan Chen Er kepadaku, itu memang cukup untuk bersaing dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-5. Feng Zhang Xiong tidak melebih-lebihkan, tapi dia memang memiliki kekuatan ini. Feng Zhang Xiong melanjutkan sambil tersenyum. Jika bukan karena Chen Er, bagaimana klan Feng kita bisa begitu mulia hari ini? Apalagi kekuatan Chen Er semakin kuat. Feng Qianyang menganggup dan menghela nafas. Aduh, sayangnya, tetua kedua dan tetua ketiga tidak akan bisa melihatnya. Saat ini, seorang penjaga buru-buru berlari untuk melapor. Patriark, sesuatu terjadi di klan Lin. Feng Zhang Xiong mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Patriark Lin bertarung dengan dua orang, kekuatan mereka sangat kuat. Cepat lihat, wajah Feng Zhang Xiong merosot, dan dia dengan cepat melesat keluar. Patriark, tunggu. Feng Qianyang menatap penjaga itu dan alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Dia baru saja akan menghentikan penjaga, tetapi Feng Zhang Xiong sudah keluar dari klan Feng. Kamu bukan penjaga klan Feng. Kamu sengaja menyembunyikan auramu. Siapa kamu? Feng Qianyang tiba-tiba berteriak, dan aura yang kuat meledak. Huff. Bajingan tua, penglihatan bagus. Penjaga itu mencibir, lalu dengan cepat keluar dari aula utama klan Feng. Hentikan dia. Feng Qianyang berteriak keras, lalu mendesak esensi sejatinya untuk mengejar penjaga itu. Kamu mendekati kematian. Penjaga itu berteriak dengan dingin dan langsung menyerang, dan para penjaga yang menghalangi jalannya semuanya terlempar. Huff. Anda tidak dapat melarikan diri. Feng Qianyang berkata dengan keras dan marah, dan kecepatannya sangat mengejutkan. Budidaya Feng Qianyang tidak lemah, dan sekarang dia sudah berada di tahap inti asal tingkat ketiga, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Feng Qianyang diusir dari klan Feng, dan dengan beberapa kilatan, dia menghentikan penjaganya. Bajingan tua, kenapa kamu mengejarku? Sesuatu memang telah terjadi pada Patriark Lin. Aku tidak berbohong, aku hanya datang untuk memberitahumu dengan niat baik. Penjaga itu dengan ringan mencibir. Meskipun kekuatan Feng Qianyang berada di atasnya, dia sama sekali tidak panik sedikitpun. Berhenti sejenak, penjaga itu berkata, Bajingan tua, dengan kekuatan Feng Zheng Xiong, dia mungkin tidak bisa melarikan diri tanpa cedera. Apakah kamu tidak khawatir? Wajah Feng Qianyang sedikit muram saat mendengar ini. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan penjaga itu benar atau salah, tapi dia lebih memilih mempercayainya. Tepat ketika Feng Qianyang khawatir, penjaga itu sudah kabur dan melarikan diri. Feng Qianyang berbalik dan menuju Klan Lin dengan kecepatan tinggi. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Ekspresi Feng Qianyang sangat serius. Dia merasakan aura seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima, tapi ia tidak berada di Klan Lin dan dengan cepat bergerak keluar kota. Siapa sebenarnya itu? Patriark Lin sama sekali tidak akan menyinggung seseorang secara gegabuh. Feng Qianyang mengerutkan kening sambil bertanya-tanya. Pada saat yang sama, di perkebunan Feng Klan. Feng Wu Qian dan Ling Xiao Xiao telah keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos, dan budidaya mereka telah memasuki tahap inti asal tingkat ke-6. Kedua wajah mereka membawa senyum gembira. Namun ketika Feng Wu Qian dan Ling Xiao Xiao tiba di aula dan melihat penjaga yang terluka parah tergeletak di tanah, wajah mereka langsung menjadi muram. Feng Wu Qian mengerutkan kening saat dia bertanya, lalu buru-buru menarik pil obat untuk dikonsumsi penjaga. Apa yang sedang terjadi? Tuan muda ketiga, cepat pergi ke Klan Lin. Sebelumnya, seseorang berpura-pura menjadi penjaga Klan Feng dan menipu Patriark agar pergi ke Klan Feng. Tetua agung pergi mengejar penjaga palsu itu. Seorang penjaga berkata dengan cemas. Xiao Xiao, jika kamu tetap di sini, aku khawatir itu adalah taktik pengali perhatian, kata Feng Wu Qian dengan serius, lalu melesat dengan kecepatan tinggi. Kakak Feng, berhati-hatilah, Ling Xiao Xiao memperingatkan. Feng Wu Qian keluar dari Klan Feng dan bergegas menuju Klan Lin dengan kecepatan tinggi. Namun dalam perjalanan, Feng Wu Qian memperhatikan bahwa kota Peerless memiliki banyak pembudidaya dengan budidaya yang kuat, dan mereka semua adalah wajah-wajah yang asing. Mereka sama sekali bukan orang-orang dari kota Peerless. Tetapi Feng Wu Qian tidak berminat memikirkan hal ini saat ini, karena perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura Feng Zheng Xiong. Dalam waktu kurang dari satu menit, Feng Wu Qian telah muncul dan muncul di perkebunan Lin Klan. Di halaman Klan Lin, banyak penjaga terluka parah di tanah, dan para petinggi Klan Lin semuanya terluka parah, termasuk Patriar Klan Lin. Patriar Klin, apa yang terjadi? Di mana ayahku? Feng Wu Qian bertanya dengan cemas sambil menarik pil obat untuk dikonsumsi oleh Patriar Klan Lin. Beberapa seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima tiba-tiba menerobos masuk. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka menyerang segera setelah mereka menerobos masuk. Ayahmu tidak datang ke Klan Lin, jadi dia mungkin mengejar mereka. Keluar dari kota, mereka sudah meninggalkan kota, kata Patriar Klan Lin dengan keras. Kotoran, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Wajah Feng Wu Qian menjadi sangat pucat, dan dia buru-buru melakukan teleportasi untuk menghilang. Kegelisahan di hatinya semakin kuat, dan Feng Wu Qian sangat mengkhawatirkan keselamatan Feng Zheng Xiong. Kecepatan Feng Wu Qian sangat menakutkan, dan dengan beberapa kilatan, dia sudah sampai di hutan di luar kota. Tetua Agung, sesampainya di hutan, Feng Wu Qian memperhatikan Feng Qian Yang. Tapi Feng Qian Yang saat ini terluka parah, berlumuran darah, dan diambang kematian. Selain Feng Qian Yang, tidak ada orang lain, dan sosok Feng Zheng Xiong tidak terlihat. Hal ini menyebabkan Feng Wu Qian menjadi lebih khawatir. Tetua Agung, apa kabar? Feng Wu Qian bertanya dengan cemas, dan dia menarik pil jiwa mendalam violet art untuk dikonsumsi Feng Qian Yang. Feng Qian Yang hanya mengejar sebentar, namun dia sudah terluka parah, dan musuh sudah lama menghilang. Tetua Agung, siapa yang melukaimu? Di mana ayahku? Feng Wu Qian bertanya dengan cemas. Luka Feng Qian Yang sangat serius, dan bahkan setelah meminum pilnya, dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Tak berdaya, Feng Wu Qian Yang khawatir pertama-tama membantu Feng Qian Yang ke sebatang pohon, dan kemudian bergegas mengejar. Tidak lama kemudian, penjaga keluarga Feng dan keluarga Lin tiba satu demi satu. Melihat Feng Qian Yang terluka parah, dan Feng Zheng Xiong serta Feng Wu Qian hilang, mereka ketakutan. Xiao Qingqing buru-buru memerintahkan para penjaga untuk berpencar dan mencari. Feng Wu Qian menerbangkan pedangnya, dan menggunakan keterampilan gerakannya terus-menerus. Namun yang mengecewakan Feng Wu Qian adalah setelah mencari ke seluruh kota Ushuang, dan bahkan ratusan mil jauhnya, dia masih tidak melihat bayangan Feng Zheng Xiong, dan dia bahkan tidak bisa merasakan auranya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Feng Wu Qian lengah. Tapi siapakah yang memiliki kemampuan seperti itu? Untuk dapat membawa pergi Feng Zheng Xiong dalam waktu sesingkat itu, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Setelah mencari hampir dua jam, masih belum ada kabar. Feng Wu Qian hanya bisa kembali untuk memeriksa situasi Feng Qian yang terlebih dahulu, kalau-kalau Feng Qian yang juga mengalami kecelakaan. Chen Er, apakah kamu menemukan ayahmu? Melihat Feng Wu Qian terbang kembali, semua orang langsung santai, dan Xiao Qingqing buru-buru bertanya. Wajah Feng Wu Qian sangat jelek, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata tidak menemukannya. 177. Feng Zheng Xiong belum kembali, dan seluruh keluarga Feng sangat khawatir. Feng Wu Qian telah melacaknya selama lebih dari dua jam, tetapi tidak ada petunjuk, dan dia tidak dapat merasakan aura Feng Zheng Xiong. Mungkinkah dia dibunuh? Di aula, ekspresi Feng Wu Qian sangat jelek, dan hatinya sudah terbakar amarah. Mata gelapnya melonjak karena niat membunuh. Kerabat terdekatnya adalah skala kebalikan Feng Wu Qian. Feng Wu Qian telah mengirim orang-orang dari pavilion surga untuk mencari kemana-mana, dan memerintahkan Komandan Provinsi Langit untuk menutup Provinsi Langit, berharap menemukan beberapa petunjuk. Siapa itu? Dengan karakter ayah, dia tidak akan pernah mudah menyinggung perasaan orang lain. Mungkinkah itu aku? Feng Wu Qian mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia tidak bisa tidak memikirkan banyak wajah asing di kota tanpa tanding. Siapa orang-orang yang membobol keluarga Lin? Apa tujuan mereka? Mungkinkah untuk memancing Feng Zheng Xiong? Semua orang di keluarga Feng sangat bingung. Feng Wu Qian's first suspect was Lord Yang. Tuan yang memiliki posisi tinggi, dan tentu saja ada banyak ahli di bawahnya. Mungkin itu adalah balas dendam karena kematian Tuan Yang dan Yang Tian Lin. Namun keluarga yang terletak di ibu kota kekaisaran, tepat di bawah kaki kaisar. Beraninya mereka bertindak gegabuh. Dengan posisi Feng Wu Qian yang luar biasa, siapa yang berani menyinggung keluarga Feng di kerajaan Pairofire? Apakah itu keluarga Huang Fu? Feng Wu Qian mengerutkan kening dalam-dalam. Di aula, seorang penjaga datang untuk melaporkan, Tuan Muda Ketiga, Patriar Klin ada di sini. Setelah meminum pil obat Feng Wu Qian, luka Patriar Klin telah pulih dengan cepat, dan dia bergegas. Nyonya Feng, Wu Qian. Ekspresi Patriar Klin sangat cemas, karena dia telah menerima berita tentang kecelakaan Feng Zheng Xiong. Patriar Klin berkata dengan sungguh-sungguh, mereka jelas bukan dari Provinsi Langit, dan sepertinya mereka bukan berasal dari kekuatan besar di Provinsi Langit. Dengan kecepatan tahap inti asal tingkat kelima, mustahil bagi mereka untuk membawa ayah pergi sebelum saya tiba, kecuali ada ahli yang lebih kuat lagi, kata Feng Wu Qian dengan suara rendah. Jika tidak ada ahli yang lebih kuat lagi, dengan kecepatan Feng Wu Qian, mustahil baginya untuk tidak bisa mengejar, apalagi dia bahkan tidak bisa merasakan aura mereka. Saudara Feng bertanggung jawab atas Tianzu. Pasukan Tianzu tidak akan berani menyinggung saudara Feng. Mereka tidak sabar untuk menjilatnya, kata Ling Xiao Xiao. Dengan status Feng Wu Qian saat ini, semua kekuatan besar di Tianzu ingin menjilatnya. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Kakak Feng, menurutku mereka ada di sini untukmu, untuk Pagoda Sembilan Kosmos. Liu Qingyang menebak. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Feng Wu Qian mengerutkan kening lagi, hampir mengabaikan detail ini. Liu Qingyang berkata, setelah pertempuran itu, nama kakak Feng mengguncang empat kerajaan besar, dan dia dipuji sebagai jenius terkuat. Semua ini terkait dengan Pagoda Sembilan Kosmos. Bahkan saya telah mendambakan artefak yang begitu kuat, biarkan sendirian, orang-orang ambisius itu. Selain itu, tak terhitung banyaknya ahli dari berbagai negara yang menyaksikan pada saat itu, dan mereka semua tahu betapa kuatnya Pagoda Sembilan Kosmos. Siapa yang tidak ingin merebutnya? Semua orang mengangguk setuju, semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Semakin kuat suatu harta karun, semakin mudah untuk didambakan oleh orang lain. Setelah terdiam lama, Feng Wuchen tiba-tiba berkata, saya akan keluar sebentar. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya sudah menghilang. Feng Wuchen meninggalkan kota sekali lagi dan tiba di hutan di luar kota, lalu dia berjalan menuju pegunungan. Ekspresi Feng Wuchen sedingin es saat dia berjalan tanpa tujuan di jalur pegunungan. Us, deus! Suara mendesing. Banyak sosok tiba-tiba bergoyang dan muncul di sekitar Feng Wuchen. Total ada enam orang dengan aura yang hebat. Feng Wuchen menatap dingin ke enam orang itu dan bertanya, sepertinya kamu sudah menunggu lama. Ayahku ditangkap olehmu. Siapa yang peduli ayahmu hidup atau mati? Feng Wuchen, serahkan pagoda kosmos sembilan kali lipat dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima berteriak dengan dingin. Seperti yang diharapkan, mereka datang untuk pagoda sembilan kosmos. Mata Feng Wuchen sedikit menyipit saat niat membunuh yang sangat dingin muncul. Pada saat yang sama, di puncak gunung, tiga pria melihat ke bawah. Sekte Taiksu Kerajaan Bulan Air, Huff, ingin unggul dengan bergerak terlebih dahulu. Dengan cara ini, sekte awan fantasi kekaisaran Tianwu pasti ingin merambah pagoda sembilan kosmos juga, kata seorang pria acuh tak acuh. Pria lain berkata, tunggu dan lihat. Kekuatan Feng Wuchen sangat kuat. Di pohon kuno di gunung tinggi lainnya, ada beberapa orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Jika musuh tidak bergerak, maka saya tidak akan bergerak. Kita akan duduk di puncak gunung dan menyaksikan harimau bertarung, kata seorang pria dingin, dan tatapannya menatap Feng Wuchen di bawah. Bukankah sekte Taiksu terlalu meremehkan Feng Wuchen? Mereka ingin merebut pagoda sembilan kosmos hanya dengan mengirimkan enam orang ini. Benar-benar sebuah khayalan. Orang lain mencibir dengan jijik. Jangan meremehkan mereka. Reputasi sekte Taiksu memang pantas diterima. Dengan enam ahli yang bekerja sama, masih belum pasti siapa yang akan menang, kata pria yang memimpin dengan acuh tak acuh. Mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Untuk bisa mengalahkan Lei Jue, dia jelas bukan orang biasa. Dalam keadaan di mana mereka mengetahui kekuatan ganas Feng Wuchen, enam ahli dari sekte Taiksu masih berani merebut pagoda sembilan kosmos. Mereka bodoh atau punya kekuatan untuk melakukannya. Kenam ahli dari sekte Taiksu semuanya berada di tahap inti asal. Yang terlemah berada di tahap inti asal tingkat keempat, sedangkan yang terkuat berada di tahap inti asal tingkat keempat. Dengan susunan pemain seperti itu, kekuatan mereka pasti tidak bisa dianggap remeh. Orang misterius dari sebelumnya itu memiliki basis kultivasi yang tak terduga. Saya ingin tahu siapa dia, kata pria lain dengan ragu. Di suatu tempat di atas batu gunung yang besar, sebuah wajah buram perlahan muncul dari batu dan bergumam, ada cukup banyak orang yang mendambakan pagoda sembilan kosmos. Para ahli yang bersembunyi di kegelapan semuanya datang ke pagoda sembilan kosmos. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana ayahku, Feng Wuchen berbicara lagi, suaranya jauh lebih lembut, dan niat membunuh yang sedingin es sangat menakutkan. Bocah busuk, sepertinya kamu berencana membuat kami melakukannya sendiri, teriak pria yang memimpin dengan galak. Dengeng dengungan. Enam energi true origin yang kuat meledak dengan momentum yang ganas. Energi mengerikan menyapu dengan cepat, menyebabkan tanah berguncang dan meledak. Bunga-bunga, pepohonan, dan bebatuan di sekitar jalan setapak semuanya hancur. Kamu mendekati kematian. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan niat membunuhnya melonjak. Perjalanan suci taiksu. Mereka berenam berteriak di saat yang sama, lalu kenamnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dalam sekejap. Teknik gerakan mereka sangat aneh. Feng Wuchen, kamu memang tidak lemah untuk bisa mengalahkan Lei Jue. Tapi dengan kami berenam bergandengan tangan, kamu masih bukan tandingan kami. Teriakan dingin ilusi datang dari gunung. Kenamnya tidak bodoh. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, bagaimana mereka berani mengambil tindakan? Beraninya mereka menyentuh pagoda sembilan kosmos. Suosh suosh suosh. Garis-garis bayangan hitam dengan bayangan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Sulit untuk menentukan posisi mereka sebenarnya. Sungguh aneh. Huff. Mencoba menjadi misterius. Feng Wuchen mendengus dingin. Sebentar lagi kamu akan tahu apakah aku mencoba menjadi misterius atau tidak. Sesosok tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Feng Wuchen, melancarkan serangan yang ganas dan ganas. Bang-bang-bang. Serangan yang dahsyat dan ganas itu hanyalah permainan anak-anak bagi Feng Wuchen. Itu sama sekali bukan ancaman. Namun, yang tidak disangka Feng Wuchen adalah ketika dia melihat serangan lawan dan hendak membunuhnya dengan satu pukulan, pukulannya mendarat di udara kosong. Sosok musuh secara misterius menghilang ke udara. Ilusi, Feng Wuchen sedikit terkejut. Ledakan. Saat Feng Wuchen tertegun, pria yang menghilang secara misterius muncul dari udara dan memukul dada Feng Wuchen dengan telapak tangannya, mendorongnya mundur lebih dari 10 meter. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, berapa lama Anda bisa bertahan. Pria itu mencibir dan menghilang ke udara lagi. Bang. Feng Wuchen, yang didorong mundur, tidak berhenti. Sosok lain dengan cepat muncul di belakangnya dan memukul punggung Feng Wuchen dengan suara keras. Bang-bang-bang. Enam sosok menyerang satu demi satu, menghilang dan muncul kembali seperti hantu. Ini sangat aneh. Teknik gerakan ketuhanan Taiksu memang menakutkan. Dalam kegelapan, seorang pria berkata dengan dingin. Jika ini terus berlanjut, Feng Wuchen pasti akan mati. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menyerang? Kita tidak bisa membiarkan sekte Taiksu berhasil. Kata orang lain. Jika musuh tidak bergerak, saya tidak akan bergerak. Kata pemimpin itu dengan dingin. Di tempat gelap lainnya, ekspresi orang misterius itu sangat berat. Jelas sekali, mereka sangat takut dengan teknik gerakan ketuhanan Taiksu dari sekte Taiksu. Feng Wuchen tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun auranya tidak melemah sedikitpun. Dia sama sekali tidak terluka. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Kekuatan tempur Feng Wuchen sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat delapan. Hanya berdasarkan kekuatan mereka, bahkan jika teknik gerakan mereka luar biasa, mereka tidak akan bisa melukai Feng Wuchen kecuali mereka mengeluarkan keterampilan bela diri. Kata orang lain. Feng Wuchen menderita serangan berturut-turut, tetapi tubuh kedagingannya yang tangguh tidak melukai Feng Wuchen. Dengan sedikit kekuatanmu, itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huff, kamu akan mati, namun kamu masih keras kepala. Teriakan dingin yang halus terdengar, dan kenam sosok itu sekali lagi bergoyang seperti hantu, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Wuss, ledakan. Detik berikutnya, mereka berenam muncul di depan Feng Wuchen pada saat yang sama dan melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Dengan ledakan yang eksplosif, mereka berenam bergandengan tangan dan kekuatan tirani langsung menghempaskan Feng Wuchen. Dia menabrak satu demi satu pohon di gunung dan akhirnya menabrak batu besar, menyebabkan retakan seperti sarang laba-laba muncul di batu itu. Dengan enam ahli bergandengan tangan, kekuatan tempur mereka bisa dikatakan sangat kuat. Kamu berani sombong hanya dengan kemampuan sekecil ini. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Wuchen, jika kamu tidak ingin mati, dengan patuh serahkan pagoda sembilan kosmos. Jika tidak, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Kenam ahli itu tertawa dengan kejam, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Feng Wuchen, yang tercetak di batu besar, perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan dinginnya menyapu ke enam orang itu, dan niat membunuh di matanya langsung berlipat ganda. Ini adalah kata-kata terakhirmu, Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Sosoknya berkedip ke kiri dan ke kanan seperti kilat, dan dalam sekejap mata, dia muncul di jalur pegunungan kecil yang jaraknya puluhan meter dari enam ahli. Menghadapi serangan gabungan dari enam ahli, Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. Bocah bau ini sebenarnya tidak terluka. Wajah ke enam ahli itu langsung menjadi gelap. Bang, bang, bang. Mereka berenam berlari keluar lagi. Feng Wuchen tidak beranjak dari posisi semula dan perlahan menutup matanya. Mereka berenam mengepung Feng Wuchen dan melancarkan serangan sengit. Terlepas dari apakah sosok enam ahli itu ilusi atau bukan, Feng Wuchen hanya peduli pada serangan balik. Serangkaian ledakan terdengar di gunung tersebut. Menghadapi serangan sengit dari enam ahli, Feng Wuchen mampu bertarung satu lawan enam dengan mata tertutup. Dia mampu memblokir semua serangan kenamnya tanpa perbedaan sedikitpun. Sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan, tetapi Feng Wuchen sendiri yang bisa melawan dua belas tangan. Bang, bang, bang. Pu, pu, pu. Dalam waktu kurang dari sepuluh detik, kecepatan dan kekuatan Feng Wuchen menjadi lebih menakutkan. Kenam ahli itu dikirim terbang satu persatu oleh Feng Wuchen. Dia melukai satu orang dengan pukulan. Seratus tujuh puluh delapan. Sepertinya tidak mudah bagi sekte Taiksu untuk merebut pagoda sembilan kosmos. Mereka sama sekali bukan tandingan Feng Wuchen dalam pertarungan langsung. Satu lawan satu, kita sama sekali bukan tandingannya. Feng Wuchen bahkan belum menyebarkan esensi sejatinya. Di puncak gunung, beberapa pria tampak memiliki ekspresi tenang, tetapi hati mereka sangat terkejut sejak lama, karena mereka merasa bahwa kekuatan Feng Wuchen sekali lagi menjadi lebih kuat. Di atas batu yang tersembunyi di suatu tempat, sebuah wajah buram berseru kagum, dia tidak perlu mengedarkan esensi sejatinya dan mampu bertarung satu lawan enam. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius terkuat. Enam ahli hebat dari sekte Taiksu langsung terluka oleh Feng Wuchen, dan cedera pria tahap inti asal tingkat keempat adalah yang paling parah. Pukulan Feng Wuchen membuatnya merasa tulangnya akan hancur. Suara mendesing. Feng Wuchen membidik pria tahap inti asal tingkat keempat, dan pada saat dia meledakkan enam orang itu terbang, Feng Wuchen telah menembak secara eksplosif, tiba dalam sekejap mata dengan suara mendesing. Hindari perjalanan ilahi. Wajah pria yang memperhatikan gerakan Chen Xi menjadi muram, dan teror di hatinya mencapai batas saat dia buru-buru berteriak. Feng Wuchen berkata dengan dingin, sudah terlambat. Bang! Uuh! Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, dan pria itu sama sekali tidak mampu melakukan teknik gerakannya. Kemudian, ledakan-ledakan terdengar saat tinju yang berisi kekuatan dahsyat menghantam jantung pria itu, mengguncangnya hingga dia memuntahkan darah, dan sosoknya berubah menjadi garis hitam yang melesat, menghancurkan banyak pohon besar. Manusia tahap inti asal tingkat keempat tewas di tempat. Seperti kata pepatah, satu pukulan, satu anak kecil. Tatapan sedingin es Feng Wuchen menyapu lima orang lainnya saat dia bertanya dengan dingin, aku akan memberi kalian semua satu kesempatan terakhir, di mana ayahku. Hindari perjalanan ilahi. Wajah kelima orang itu muram, dan amarah mereka melonjak ke langit. Selanjutnya, mereka sekali lagi mengeksekusi teknik gerakan aneh mereka, dan sosok mereka menghilang secara aneh. Kamu mendekati kematian, Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan esensi sejati di dalam tubuhnya mulai beredar. Jika-jika. Om. Kekuatan mengerikan dari tahap inti asal tingkat ke-6 meledak dari tubuh Feng Wuchen, dan cahaya kemasan muncul saat gelombang udara bergulung dan menyebar gelombang demi gelombang. Tahap inti asal tingkat ke-6. Feng Wuchen benar-benar berhasil menerobos. Bagaimana ini mungkin? Mereka berlima menjadi pucat karena ketakutan. Mereka sangat terkejut. Seberapa mengerikankah kecepatan kultifasi ini? Sebuah terobosan hanya dalam sebulan. Oh, dia sebenarnya sudah melangkah ke tingkat ke-6 tahap inti asal. Tria misterius yang tersembunyi di balik batu itu agak terkejut. Tingkat ke-6 dari tahap inti asal. Di atas pohon kuno yang tersembunyi atau puncak gunung, orang-orang yang tidak diketahui asal usulnya ini semuanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Aura kekerasannya membuat orang merasa jerah. Mata yang dingin dan mematikan itu membuat orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Feng Wuchen berkata dengan nada mengancam. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria tahap inti asal tingkat ke-6 berteriak dengan dingin. Pagoda kosmos sembilan kali lipat, kami bertekad untuk mendapatkannya. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Sosoknya tiba-tiba bersinar, dan kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Desir, desir. Tak perlu dikatakan lagi, teknik Void Divine Travel memang aneh. Meskipun kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan, setiap kali dia mengejar dan menyerang, sosok musuh akan menghilang begitu saja. Aspek menakutkan dari teknik Void Divine Travel bukanlah kecepatannya. Feng Wuchen sama sekali tidak menganggap serius kecepatan kelima orang ini, tetapi mereka dapat langsung menghilang dan mengubah wujud mereka sesuka hati. Justru karena teknik perjalanan kekosongan surgawi begitu hebat sehingga mereka berani datang untuk merebut pagoda sembilan kosmos. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Telapak tangan Yin yang hebat. Salah satu dari mereka muncul secara aneh dan berteriak dengan keras sebelum dengan keras membenturkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Dia menyadarinya pada saat pertama dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Bang! Uh! Seketika, kedua telapak tangan bertabrakan, dan ledakan terdengar. Wajah pria itu menjadi pucat pasih saat dia mengeluarkan setegup darah, dan sosoknya berubah menjadi garis hitam yang melesat ke belakang. Kekuatan satu telapak tangan menyebabkan pria tersebut menderita luka berat. Feng Wuchen segera mengejarnya, berniat mengalahkan mereka satu per satu. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Jari sekual. Seorang pria menarik harta karun ajaibnya, dan auranya meningkat pesat saat tubuhnya melintas untuk memblokir Feng Wuchen sebelum tiba-tiba mengarahkan jarinya. Suara mendesing. Energi berwarna biru setebal lengan merobek langit dengan aura mengejutkan yang mengandung kekuatan menakutkan. Hah! Feng Wuchen dengan keras mendengus dingin dan keras sambil mengulurkan tangan kanannya. Bang! Feng Wuchen benar-benar meraih energi berwarna biru yang ditembakkan secara eksplosif dengan tangan kosongnya, lalu meremasnya dengan kuat. Ledakan-ledakan terdengar saat energinya terkoyak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teror muncul di wajah pria itu. Orang-orang misterius yang bersembunyi di balik bayang-bayang semuanya ketakutan sampai-sampai mereka berkeringat dingin. Meremas energi keterampilan bela diri yang dilakukan oleh ahli tahap inti asal tingkat kelima dengan tangan kosong, Feng Wuchen terlalu gila dan tidak peduli dengan hidupnya. Suara mendesing. Feng Wuchen menyerang secara eksplosif dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan angin puyuh di tempat saat dia tiba dalam sekejap. Bang! U! Kecepatan yang mengerikan itu sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pria itu, dan dengan ledakan yang dahsyat, kekuatan yang mengerikan itu mengguncang dada pria itu hingga ia menyerah. Darah segar menyembur keluar, dan sosoknya terbang seperti bola meriam untuk bertabrakan dengan keras. Sebuah batu besar di kaki gunung di kejauhan. Ukulan Feng Wuchen ini menghancurkan organ dalam pria itu, dan dia mati di tempat. Kakak ketiga, laki-laki lainnya melolong sedih. Feng Wuchen, serahkan hidupmu. Pria yang memimpin meraung kesedihan dan kemarahan, dan niat membunuhnya melonjak. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Telapak tangan yang membalikkan surga. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Jari petir surgawi. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Tombak kegelapan. Petik dua titik 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 petik dua. Mereka berempat sangat marah saat mereka mengeksekusi keterampilan bela diri mereka dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang pada saat yang sama. Siapa yang memberi kalian semua keberanian untuk merebut pagoda sembilan kosmos milikku hanya dengan sedikit kemampuan ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin tanpa sedikitpun rasa takut saat tatapan sedingin esnya melihat keempat kekuatan menakutkan yang melesat secara eksplosif. Feng Wuchen sama sekali tidak menganggapnya serius. Bang, 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 bang. Feng Wuchen tidak bergerak sedikitpun. Kempat kekuatan menakutkan semuanya meledak ke tubuh Feng Wuchen, dan suara ledakan bergema di seluruh gunung. Tanah berguncang dengan keras, dan retakan meluas hingga seratus meter. Huh, bertindak sembarangan. Sebenarnya berani meremehkan kami. Seorang pria berkata dengan amarah yang muram, dan sedikit senyuman buas muncul di wajahnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Bunuh dia dan balas dendam pada kakak ketiga dan yang lainnya, maka pagoda sembilan kosmos akan menjadi milik kita. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6 yang memimpin berteriak dengan marah. Mereka berempat mengeksekusi keterampilan bela diri mereka bersama-sama, dan kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Mereka juga memiliki kepercayaan diri ini. Feng Wuchen sangat percaya diri. Di puncak gunung, seorang pria mengerutkan kening sambil berkata, apakah Feng Wuchen begitu percaya diri. Anak nakal yang sombong, meremehkan musuh seperti ini, kata pria lain dengan dingin. Mereka semua dapat melihat bahwa Feng Wuchen tidak menghindar sama sekali, juga tidak melawan, dan membiarkan keterampilan bela diri keempat orang itu menyerangnya dengan bebas. Asap tebal mengepul di dalam gunung, dan dipenuhi riak energi yang menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah Feng Wuchen terluka atau tidak. Setelah beberapa saat, asap tebal menyebar seiring dengan angin kencang, dan sebuah lubang besar telah tenggelam di tempat Feng Wuchen berada. Hanya tanah di tengah lubang besar yang tidak rusak. Karena Feng Wuchen sedang berdiri di sana. Tiga seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-5 dan satu seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-6 menyerang bersama-sama, namun Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. Ini? Ini tidak mungkin. Apa-apaan? Apakah anak ini monster? Melihat Feng Wuchen yang sama sekali tidak terluka berdiri di depan mereka, keempat pria itu memasang ekspresi sangat ketakutan, dan bola mata mereka melebar hingga ekstrim. Di pohon kuno, pria yang memimpin berseru kagum, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sungguh luar biasa, tubuh kedagingan Feng Wuchen sudah sekuat itu. Aku benar-benar tidak berani mempercayainya, orang-orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang semuanya terkejut. Feng Wuchen hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka berempat menyerangnya. Jika itu orang lain, siapa yang berani segila itu? Menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat sedingin es, Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraihnya. Pedang dewa naga tertinggi muncul dari udara tipis, dan diliputi oleh aura kekerasan yang dipenuhi dengan pencegahan. Keempat ahli dari sekte Taiksu memiliki ekspresi ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan, dan mereka sama sekali bukan tandingannya. Datang untuk merebut pagoda sembilan kosmos adalah keputusan yang salah. Senjata roh kelas menengah. Feng Wuchen menarik senjata sucinya, dan itu langsung membuat mereka ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Pergi, cepat! Pria yang memimpin berbicara dengan ketakutan. Pada saat Feng Wuchen mencabut pedang dewa naga tertinggi, aura pencegahan yang menakutkan itu membuatnya takut hingga tubuh dan pikirannya menjadi kaku, dan dia tidak mampu membangkitkan niat sedikitpun untuk melawan. Desir! 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 Tepat ketika mereka berempat ingin melarikan diri, Feng Wuchen telah melakukan teleportasi, dan kecepatannya sangat cepat hingga tidak terbayangkan. Praktis dalam sekejap mata, tiga aliran darah menyembur keluar pada saat bersamaan, dan ketiganya memegangi leher mereka dengan ketakutan. Pria tahap inti asal tingkat ke-6 yang memimpin tidak berani bergerak, dan seluruh tubuhnya gemetar, karena pedang dewa naga tertinggi sudah ada di lehernya. Hanya dalam sekejap, leher mereka bertiga digorok. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Teknik gerakan Feng Wuchen yang menakutkan menyebabkan para ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang menjadi sangat ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Jangan! Jangan bunuh aku, Agung! Pemimpin besar, lepaskan aku! Pria yang memimpin-memimpin memohon belas kasihan karena ketakutan, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa tenggorokannya kering. Di mana ayahku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, dan suaranya yang sedingin es membuat hati seseorang bergetar. Aku! Aku juga tidak tahu, jawab pria itu ketakutan, dan tatapannya menatap gugup ke arah pedang merah darah di hadapannya. Hem, wajah Feng Wuchen tenggelam. Pemimpin besar, saya benar-benar tidak tahu di mana ayahmu berada, kami belum pernah melihat ayahmu, kata pria itu ketakutan, dan dia sangat ketakutan. Mendesis. Segera setelah pria itu selesai berbicara, pedang dewa naga tertinggi tanpa ampun menebasnya, dan aliran darah menyembur keluar saat pria itu jatuh dalam keputus asaan. Enam ahli hebat dari sekte Taiksu semuanya telah mati di tangan Feng Wuchen. Kekuatan yang mengerikan dan metode yang kejam membuat takut para ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang hingga mereka menahan nafas dan tidak berani bergerak sedikitpun, karena mereka sangat takut diperhatikan oleh Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat, kami tidak akan bergerak untuk saat ini. Enam ahli hebat dari sekte Taiksu telah meninggal secara mengenaskan, dan mustahil bagi kami bertiga untuk membunuhnya. Di puncak gunung, pria yang memimpin mengerutkan kening saat dia berbicara dengan dingin, dan tatapannya pada Feng Wuchen dipenuhi dengan ketakutan. Lanjutkan menunggu. Tunggu kesempatan terbaik, jika musuh tidak bergerak, maka saya tidak akan bergerak. Di pohon kuno, pria yang memimpin berkata dengan serius, dan dia juga sangat takut. Bahkan pria misterius yang bersembunyi di dalam batu tidak bergerak. Mereka hanya melihat Feng Wuchen pergi selangkah demi selangkah seperti ini. Langkah ketuhanan Taiksu, teknik pergerakan vaksi manakah ini? Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia berpikir, dan niat membunuh yang kejam muncul di matanya. 179. Komandan, saya sudah menemukannya. Huan yang melapor dengan hormat di aula keluarga Feng. Seperti yang kuduga, teknik Taiksu Gadly Steps adalah milik Sekte Taiksu dari Kekaisaran Suyue. Enam orang yang dibunuh oleh komandannya berasal dari Sekte Taiksu. Kekaisaran Suyue, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Iya, kekuatan Sekte Taiksu mirip dengan klan Tianyun, tetapi pemimpin Sekte Taiksu lebih kuat dari Gu King Suan. Dia berada di alam asal surgawi tingkat kedua, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan kaisar Kekaisaran Suyue adalah waspada terhadap dia, Huan yang melaporkan dengan hormat. Setelah jeda, Huan yang melanjutkan, upaya Sekte Taiksu untuk merebut menarakiankun sembilan kali lipat Anda telah menarik perhatian kerajaan lain juga. Banyak elit telah memasuki kekaisaran baru-baru ini, dan saya khawatir mereka semua ada di sini untuk Anda menarakiankun sembilan kali lipat. Apakah ada berita tentang ayahku? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Belum, kami masih menyelidikinya. Huan yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kaisar sudah mengetahui hal ini dan telah mengirim orang ke kerajaan lain untuk menyelidikinya. Selain itu, kaisar telah meminta komandan untuk mewaspadai kaisar kekaisaran Suyue. Feng Wuchen menganggup, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Tanpa berita apapun tentang Feng Zheng Kiong, Feng Wuchen tidak akan merasa nyaman. Dia mengkhawatirkan keselamatan Feng Zheng Kiong setiap saat. Saudara Feng, jangan terlalu khawatir. Paman Feng akan baik-baik saja, Ling Xiao Xiao menghibur. Jika mereka ingin menggunakan Paman Feng untuk mengancamu, dia akan baik-baik saja, kata Liu Qingyang dengan pasti. Saya harap begitu, Xiao Qingqing menganggup dengan cemas. Komandan, Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka semua ada di sini untuk pagoda sembilan kosmos. Haruskah kita mengirim beberapa tentara ke sana? Huan yang bertanya, mengkhawatirkan keselamatan keluarga Feng. Feng. Kekuatan faksi utama kerajaan lain benar-benar menakutkan. Misalnya, Sekte Taeksu mengirimkan enam ahli Yuan dan faksi-faksi besar lainnya juga tidak lemah. Keluarga Feng terlalu lemah untuk melawan, belum lagi Feng Zheng Kiong menghilang secara misterius. Tidak perlu, mereka mungkin tidak berani sombong. Jika orang-orang yang menangkap ayahku ada di sini untuk pagoda sembilan kosmos, maka mereka pasti akan mengambil tindakan lagi. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu mereka ada di sini untuk pagoda sembilan kosmos milik kakak Feng. Feng. Jika aku mengetahui siapa mereka, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Liu Qingyang berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Selama periode waktu ini, kalian semua akan berkultivasi di klan Feng. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Terlalu banyak kultivator kuat yang muncul baru-baru ini. Jika mereka keluar sembarangan, mereka mungkin akan menemui kesialan. Saudara Feng, denganku di sini, kamu bisa menghadapinya tanpa khawatir. Setidaknya aku bisa memancing mereka keluar. Dengan kekuatan saudara Feng saat ini, selama mereka tidak berada di alam Sky Yuan, mereka bukan tandinganmu. Kata Ling Xiao, dia sangat yakin dengan kekuatan Feng Wuchen. Dengan Ling Xiao Xiao di klan Feng, semuanya benar-benar aman. Dengan penghalang pertahanan Ling Xiao Xiao yang menakutkan, tidak ada yang bisa memecahkannya. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang ingin merebut pagoda sembilan kosmos milikku. Feng Wuchen berkata dengan tatapan mematikan di matanya. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, tidak ada seorang pun di bawah alam Sky Yuan yang bisa menandinginya. Mereka yang ingin merebut pagoda sembilan kosmos tidak akan berani datang ke klan Feng untuk merebutnya. Bagaimanapun, Feng Wuchen adalah panglima tertinggi sebuah kerajaan. Mereka tidak akan berani membuat Kaisar Inferno khawatir. Sekalipun mereka berani, Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Dia takut mereka tidak datang. Tentu saja, Feng Wuchen tidak bisa bersembunyi di klan Feng selamanya. Jika dia tidak keluar, bagaimana dia tahu vaksi mana yang menginginkan bagiannya. Bagaimana dia tahu vaksi mana yang menangkap Feng Zhengkyong. Terlebih lagi, Sekte Taiksu akan bergerak lagi. Dengeng dengungan. Tepat pada saat ini, aura agung tiba-tiba menyelimuti klan Feng. Energi yang sangat menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh kota peerless berguncang. Tingkat ke sembilan dari tahap inti asal. Saya benar-benar meremehkan keberanian mereka. Saya ingin melihat siapa yang berani. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia baru saja selesai berbicara, dan seseorang benar-benar berani datang. Feng Wuchen langsung marah. Energi mengerikan menyebar di kota peerless, menyebabkan semua orang di kota itu panik. Jalanan kota berada dalam kekacauan. Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi. Dia terbang dengan pedangnya dan terbang ke langit. Tatapan dinginnya menyapu sumber energi. Di puncak sebuah bangunan mewah di kota peerless berdiri seorang lelaki tua. Energi mengerikan keluar dari tubuh lelaki tua itu. Bajingan tua, Feng Wuchen menatap tajam ke arah lelaki tua itu dan tiba-tiba terbang. Orang tua yang merasakan sesuatu mencibir. Sosoknya melintas dan menghilang. Kecepatan orang tua itu sangat mengejutkan. Suara mendesing. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengejutkan saat dia mengayunkan pedangnya. Cahaya berdarah melintas tinggi di langit. Feng Wuchen mengejarnya sepanjang jalan, mengikuti aura lelaki tua itu sampai ke sebuah lembah di pegunungan yang berjarak beberapa ratus mil dari kota peerless. Kecepatan orang tua tahap inti asal tingkat ke sembilan juga sama mengejutkannya, dan kekuatannya dapat dilihat. Dilihat dari auranya, dia sedikit lebih kuat dari Lei Jue. Feng Wuchen mengamati lelaki tua itu dan bertanya, Siapa kamu? Orang yang merebut pagoda sembilan kosmos milikmu. Orang tua itu mencibir. Mampu bersikap begitu tenang saat menghadapi Feng Wuchen menunjukkan betapa yakinnya lelaki tua itu terhadap kekuatannya sendiri. Karena kamu punya nyali untuk membuat desain pada pagoda sembilan kosmos milikku, kenapa kamu tidak punya nyali untuk memberitahuku identitasmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap lelaki tua itu dengan waspada. Seorang ahli tahap inti asal tingkat ke sembilan benar-benar tidak biasa. Feng Wuchen tentu saja tidak berani meremehkan lawannya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Orang tua itu mencibir. Jika, jika, Feng Wuchen tidak menyanyiakan nafasnya. Kekuatan garis keturunannya didesak sepenuhnya, dan permukaan tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang melonjak-melonjak seperti banjir, sangat sombong dan penuh dengan kekuatan pencegah. Aura Feng Wuchen melonjak pesat, dan langsung melonjak ke tingkat ke sembilan tahap inti asal. Sangat ganas hingga ekstrim. Kekuatan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh anak ini? Aura kekuatan ini sangat berlebihan. Jejak keseriusan akhirnya muncul di wajah lelaki tua itu saat dia memuji. Seperti yang diharapkan dari reputasi sebagai jenius terkuat. Memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Apakah kamu menangkap ayahku? Feng Wuchen bertanya dengan suara yang mengerikan, dan niat membunuh yang sangat dingin dan menakutkan muncul. Orang tua itu mencibir. Masalah ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Jadi kamu tahu itu ada hubungannya dengan siapa? Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia bertanya, lalu mencabut pedang dewa naga tertinggi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang ayahmu yang ditangkap. Apakah begitu? Feng Wuchen berkata dengan suara rendah, dan dengan pedang dewa naga tertinggi di tangannya, dia dengan keras menginjak tanah, dan dengan gemuruh, dia menembak dengan eksplosif seperti sambaran petir. Mata lelaki tua itu menyipit saat dia mengedarkan sepenuhnya asal sejati ke dalam tubuhnya. Kekuatan Feng Wuchen tidak lemah, jadi dia tidak berani meremehkannya. Dentang Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata, dan pedang dewa naga tertinggi tanpa ampun menembus jantung lelaki tua itu. Orang tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan dentang yang tajam, energi asal sejati yang kejam memblokir serangan sengit Feng Wuchen. Jika, jika riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan kecepatan kilat, dan lembah itu runtuh ke segala arah. Retakan besar menyebar, dan bunga, pohon, dan bebatuan semuanya berubah menjadi bubuk. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Pembangkit tenaga listrik tahap inti asal tingkat ke-9. Dia adalah penjaga Sekte Polaris. Saya tidak menyangka dia akan mengambil tindakan secara pribadi. Sekte Polaris benar-benar ingin mendapatkan bagian dari Pagoda Sembilan Kosmos. Kesempatan kita ada di sini. Ketika keduanya terluka, Pagoda Sembilan Kosmos pasti akan menjadi milik kita. Orang misterius yang bergegas memandang lelaki tua itu dengan heran, dan sekilas dia mengenali identitas lelaki tua itu. Penjaga Sekte Polaris secara pribadi mengambil tindakan, dan sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkan Pagoda Sembilan Kosmos. Karena Sekte Polaris telah mengambil tindakan, sepertinya keluarga kerajaan Kekaisaran Awan Jatuh tidak bisa lolos begitu saja. Kata seorang pria dengan acuh-ta'acuh di sudut gelap lembah lainnya. Akhirnya, kesempatan kita, kekuatan orang tua ini sangat kejam. Kalau mereka berkelahi, pasti keduanya akan terluka, ejek pria lain. Aku khawatir Sekte Awan Fantasi tidak akan hanya melihat kita mengambil Pagoda Sembilan Kosmos. Pembangkit tenaga listrik ini diam-diam memantau Feng Wu Chen, dan ketika Feng Wu Chen mengejar lelaki tua itu, mereka diam-diam mengikutinya. Kamu di sini untuk mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Energi asal sejatinya mengalir ke Pedang Dewan Naga Tertinggi, dan sinar Pedang Tirani meledak. Alam Semestar Roh Air Orang tua itu berteriak sambil mengedarkan energi asal sejatinya. Diagram Taiji Biru terkondensasi di cakarnya. Selanjutnya terbentuk dari air di udara dan mengeluarkan energi yang menakutkan. Merusak. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen berteriak, dan sinar Pedang Tirani meledak dari ujung pedangnya. Dengan ledakan keras, lembah berguncang, dan energi mengerikan membuat lelaki tua itu terbang. Kekuatan pedang ini sebanding dengan artefak roh tingkat tinggi. Tidak heran Feng Wu Chen begitu kuat. Lelaki tua itu mengerutkan kening, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Untungnya, budidaya orang tua itu tinggi. Kalau tidak, dia akan terluka oleh sinar Pedang Tirani. Orang tua ini sangat kuat. Karena dia menginginkan pagoda sembilan kosmos, mengapa dia menahan diri? Feng Wu Chen mengerutkan kening. Feng Wu Chen tidak peduli dengan apa yang diinginkan lelaki tua itu. Karena dia menginginkan pagoda kosmos sembilan kali lipat, dia harus meninggalkan nyawanya. Bayangan Dewa Naga. Feng Wu Chen berteriak. Dia tidak bermaksud memberi orang tua itu sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas. Tak lama kemudian, dia meledak dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan, membuat lelaki tua itu sulit menangkapnya. Pa! Orang tua itu menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan suara keras, dia mengedarkan energi asal sejati di tubuhnya dan menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Setelah Feng Wu Chen memasuki jangkauan serangan, lelaki tua itu berteriak, arai pangkat mistik, arai penyegel jiwa. Segel! Begitu dia berteriak, lampu hijau meledak di bawah kaki orang tua itu. Formasi mantra hijau sepanjang 30 meter muncul. Kekuatan pengikat yang kuat menjebak Feng Wu Chen saat dia memasuki formasi mantra. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Himpunan, ekspresi Feng Wu Chen sedikit berubah. Feng Wu Chen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak peduli seberapa cepat kamu, aku masih punya cara untuk menahanmu. Melihat Feng Wu Chen terjebak dalam barisan, lelaki tua itu mencibir dengan bangga. Orang tua itu berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan mencibir, serahkan pagoda sembilan kosmos, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Sepertinya kamu melupakan sesuatu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tidak ada rasa takut atau panik di wajahnya. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti. 180. Kekuatan jiwa yang kejam meledak. Feng Wu Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menghancurkan arrai penyegel jiwa. Aku tahu kamu adalah seorang alkemis kelas 4. Orang tua itu mencibir ketika Feng Wu Chen mencoba memecahkan susunannya. Identitas Feng Wu Chen sebagai seorang alkemis telah lama dikenal di seluruh empat kerajaan besar. Sebagai penjaga sekte polaris, bagaimana orang tua itu bisa mengabaikan hal ini? Karena dia tahu bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis, dia masih menggunakan soul sealing arrai. Bukankah itu hanya mencari masalah? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Feng Wu Chen mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Selama soul sealing arrai tidak rusak, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Engah. Kekuatan jiwa yang kejam meledak, dan susunannya bergetar hebat. Itu akan rusak, tapi lelaki tua itu dengan cepat mengubah gerakan tangannya. Saat susunannya rusak, Feng Wu Chen memuntahkan setegup darah. Dia bisa mengendalikan kekuatan arrai untuk menyerang jiwaku. Feng Wu Chen terkejut. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Pantas saja lelaki tua itu masih menggunakan soul sealing arrai meskipun dia tahu bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis. Tujuannya adalah untuk menyerang jiwa Feng Wu Chen. Kekuatan susunannya bukanlah kekuatan jiwa. Oleh karena itu, meskipun jiwa Feng Wu Chen kuat, ia tidak dapat menahan serangan susunan tersebut. Kekuatan jiwa dan kekuatan sangat berbeda. Jelas sekali bahwa sesepuh telah datang dengan persiapan. Dia secara khusus telah meneliti bagaimana menangani Feng Wu Chen untuk meminimalkan risikonya. Orang tua ini benar-benar menakutkan. Pantas saja keluarga kekaisaran-kekaisaran Loyun bersekongkol dengan sekte polaris. Di suatu tempat dalam kegelapan, seorang pria berkata dengan dingin. Bagaimana monster tua ini menyakiti Feng Wu Chen? Saya tidak mengerti. Feng Wu Chen adalah seorang alkemis kelas 4. Arrai penyegel jiwa seharusnya tidak bisa menyakitinya, kata seorang pria dengan cemberut. Kekuatan formasi menyerang jiwa. Tidak peduli seberapa kuat jiwa Feng Wu Chen, itu tetap masalah yang berbeda. Jika Feng Wu Chen jatuh ke tangannya, kita tidak akan bisa melakukan apapun terhadap monster tua itu. Pria lain berkata dengan cemas. Orang tua itu berada di tingkat ke-9 dari tahap inti asal, dan dia bahkan memiliki formasi yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi lelaki tua itu. Jika bukan karena jiwa Feng Wu Chen cukup kuat, dia akan mati di tangan orang tua itu. Jiwa Feng Wu Chen telah terluka, yang secara langsung menyebabkan dia terluka parah. Kekuatan formasi menjebak jiwaku dan menyerang dari dalam tubuhku, membuatku lengah. Monster tua ini datang dengan persiapan. Aku terlalu ceroboh. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Feng Wu Chen tidak punya pilihan lain. Array itu harus dipecah. Feng Wu Chen, kekuatanmu sangat kuat. Kamu memiliki pagoda kosmos sembilan kali lipat yang kuat dan keterampilan bela diri pangkat bumi yang kuat. Aku mungkin bukan tandinganmu jika aku berhadapan langsung denganmu. Jadi, Array penyegel jiwa adalah khusus disiapkan untukmu. Orang tua itu mencibir. Sekarang jiwamu telah terluka, bahkan jika kamu menggunakan pagoda sembilan kosmos, itu tidak ada gunanya. Dengan patuh serahkan pagoda sembilan kosmos, dan aku masih bisa mengampuni nyawamu. Orang tua itu terus mencibir, dan dia tampak seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Feng Wu Chen menyekan noda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan kejam, Menurutku kamu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuhku. Siapakah Feng Wu Chen? Dia terkenal sebagai jenius terkuat di empat kerajaan besar. Hari ini, lelaki tua itu bermusuhan dengan Feng Wu Chen. Jika dia tidak membunuh Feng Wu Chen, maka dengan amarah Feng Wu Chen, orang tua itu pasti akan mati. Wajah lelaki tua itu menjadi sedikit gelap, dan dia berkata dengan garang, Sepertinya kamu berniat membiarkan aku melakukannya sendiri. Jiwa Feng Wu Chen telah terluka parah, Dan lelaki tua itu tidak akan takut pada Feng Wu Chen. Niat membunuh yang mengerikan menyebar, dan lelaki tua itu meledak tanpa ragu-ragu. Dengan beberapa kilatan, dia langsung muncul di depan Feng Wu Chen. Armor pertempuran kilin. Sambil berpikir, Feng Wu Chen mengeluarkan kilin battle armor, Dan sepasang sayap langsung muncul di punggungnya. Aura kejam dan haus darah yang mengerikan menyapu dengan ganas. Sayap hitam besar terhalang di depan Feng Wu Chen. Ledakan. Orang tua itu melancarkan serangan telapak tangan, Dan kekuatan mengerikan itu menghantam Feng Wu Chen mundur lebih dari 10 meter, Meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah. Ukulan telapak tangan biasa lelaki tua itu sulit ditahan oleh Feng Wu Chen. Terlihat jelas betapa seriusnya lukanya. Jika bukan karena kilin battle armor, Feng Wu Chen mungkin tidak akan bisa bangun saat ini. Dengan kepakan sayap, Feng Wu Chen menahan lukanya dan terbang. Dia mundur ke batu tidak jauh dari sana, menambah jarak antara dia dan lelaki tua itu. Feng Wu Chen tidak melarikan diri. Lukanya parah, dan bahkan jika dia bisa terbang, Dia mungkin akan ditembak jatuh oleh lelaki tua itu seperti burung. Feng Wu Chen berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Jiwanya telah terluka, dan itu bahkan lebih serius daripada luka di tubuhnya. Menghadapi orang tua yang begitu kuat, apa yang bisa dilakukan Feng Wu Chen? Aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Orang tua itu mendengus dengan jijik dan bergegas keluar lagi. Kekuatan esensi sejati miliknya bahkan lebih mengerikan lagi. Mata dingin Feng Wu Chen menatap lelaki tua itu, Dan niat membunuhnya menjadi semakin menakutkan. Ketika lelaki tua itu mendekat dengan kecepatan tinggi, Feng Wu Chen berteriak, pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wu Chen memanggil pagoda sembilan kosmos, Dan pagoda itu melayang keluar dari tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan aura tirani sangat gila. Ia dengan cepat naik ke langit dan melayang di atas lembah. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pagoda besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Di bagian bawah pagoda sembilan kosmos, Susunan emas besar muncul dan menyelimuti seluruh lembah. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia bisa merasakan kekuatan penekan yang sangat kejam. Para ahli dari berbagai kekuatan besar yang bersembunyi di kegelapan semuanya mengalami perubahan ekspresi. Semakin dekat mereka ke pagoda sembilan kosmos, Semakin mereka bisa merasakan kekuatan penekan yang mengerikan. Bahkan jika mereka berada di luar lembah, kekuatan mereka juga ditekan. Bagaimana pagoda artefak roh memiliki kekuatan penekan yang begitu menakutkan? Orang tua itu sangat terkejut. Hanya setelah mengalaminya secara pribadi barulah dia tahu betapa menakutkannya pagoda sembilan kosmos. Di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, Aura lelaki tua itu langsung turun ke tingkat kedelapan tahap inti asal. Seluruh tingkat budidaya ditekan. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam, Lelaki tua itu berkata dengan marah, Feng Wuchen, lukamu serius. Tidak peduli seberapa kuat pagodamu, itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sudah tepat bagiku untuk merebut sembilan kali lipatmu pagoda kosmos. Itu tergantung pada kemampuanmu, kata Feng Wuchen dingin. Setelah istirahat sejenak, Feng Wuchen sudah lebih tenang. Dengeng dengungan. Mengaktifkan kekuatan garis keturunan, energi yang melonjak meledak. Feng Wuchen mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dewa naga tertinggi. Pedang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya kemasan, Dan dipenuhi dengan energi cahaya pedang yang menyesakan. Ding. Feng Wuchen menikam pedang dewa naga tertinggi ke dalam batu, Dan susunan cahaya kemasan muncul di bawah batu. Krune yang dalam muncul satu demi satu, Diikuti oleh cahaya kemasan yang membumbung ke langit dengan niat pedang yang mengerikan. Teknik pedang ilusi. Sembilan surga ilusi. Feng Wuchen berteriak keras karena lukanya. Tangannya membentuk jari pedang, Dan cahaya kemasan yang membubung ke langit terkondensasi menjadi pedang energi. Di bawah kendali jari pedang Feng Wuchen, Tiba-tiba pedang itu meledak secara eksplosif. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cahaya pedang emas yang sangat sombong melesat ke tanah. Tanah berguncang dan retak, Dan membawa angin puyuh yang mengerikan saat ia menyerang lelaki tua itu Dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, teknik pedang yang dilakukan oleh Feng Wuchen Yang terluka parah saat ini jauh lebih rendah dibandingkan saat berada di puncaknya. Jika sudah mencapai puncaknya dan lelaki tua itu ditekan, Pedang ini cukup untuk membunuh lelaki tua itu. Feng Wuchen benar-benar memiliki keyakinan ini. Keterampilan bela diri peringkat bumi. Wajah lelaki tua itu sangat serius. Dia mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga, Dan aura agung meledak. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, Dan lengan bajunya berkibar. Kekuatan mengerikan menyebar, Dan tanah bergetar saat retakan terbuka. Feng Wuchen benar-benar monster. Dia terluka parah. Dan dia masih bisa melakukan teknik pedang yang begitu menakutkan. Lukanya serius, Dan dia dengan paksa mengedarkan esensi sejatinya Untuk melakukan keterampilan bela diri. Bukankah dia takut lukanya akan bertambah parah? Saat itu, hanya kematian yang menunggunya. Aku belum pernah melihat bocah yang menakutkan seperti itu, Tapi yang terbaik adalah jika dia bisa melukai monster tua itu dengan parah. Para ahli yang bersembunyi di kegelapan Merasakan cahaya pedang Feng Wuchen yang sombong, Dan mereka semua ketakutan setengah mati. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Cakar penusuk langit. Orang tua itu berteriak, Dan kekuatan mengerikan terkondensasi di cakarnya, Dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Cakar energi hijau sepanjang 30 meter menerobos udara, Dan ledakan sonic yang tajam sangat memekakkan telinga. Kekuatannya sangat dahsyat, Seolah bisa menghancurkan segalanya. Gemuruh. Pupu. Kedua kekuatan mengerikan itu langsung bertabrakan, Dan ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh ngarai. Riak energi menyapu dengan liar dan tanpa ampun menghancurkan seluruh ngarai, Sedangkan Feng Wuchen dan lelaki tua itu sama-sama terguncang hingga mereka memuntahkan darah. Om om om. Ngarai besar itu bergetar hebat, Dan suara guncangan tak henti-hentinya bergema di dalam gunung. Hamparan asap dan debu yang luas membubung dan menutupi seluruh ngarai. Berani sekali dia. Dia sebenarnya mampu melukai pak tua dengan cedera serius. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang terkutuk. Orang tua itu sangat marah di dalam hatinya, Dan dia menatap dengan marah ke arah pagoda besar di langit. Di bawah tabrakan langsung, Luka lelaki tua itu serius, Dan wajahnya pucat. Orang tua itu terluka parah, Dan ditambah dengan penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, Dia hanya memiliki aura tahap inti asal tingkat kelima saat ini. Di sisi lain, Luka Feng Wuchen bahkan lebih serius. Bahkan dengan perlindungan armor kilin, Lukanya masih bertambah parah, Dan dia setengah jongkok di tanah sambil terengah-engah. Feng Wuchen saat ini sangat lemah. Monster tua itu terluka parah, Dan bahkan ditekan oleh pagoda sembilan kosmos. Apakah kita masih tidak akan bergerak? Pagoda kosmos sembilan kali lipat tepat di depan mata kita. Kita benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Terlebih lagi, Kita bisa membunuh mereka sambil lalu dan merebut harta Feng Wuchen lainnya. Musuh tidak akan bergerak. Saya tidak akan bergerak. Ketika tiga orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang melihat peluang ada di depan mata mereka, Dua orang lainnya sudah tidak sabar untuk bergerak, Namun pria yang memimpin masih waspada. Di dalam ngarai, Seiring berjalannya waktu, Debu dan riak energi yang menyelimuti udara secara bertahap telah menyebar. Orang tua itu menatap Feng Wuchen dengan marah sambil mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Bocah bau. Di kejauhan, Jejak cibiran muncul di wajah pucat Feng Wuchen yang terluka parah, Dan dia berkata, Ingin merampas hartaku. Bagaimana bisa semudah itu? Bajingan tua, Aku tidak peduli siapa kamu, Atau dari kerajaan mana kamu berasal. Saya, Feng Wuchen, Pasti akan datang secara pribadi untuk menagih hutang saya di masa depan. Huff, Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Orang tua itu berteriak dengan marah, Dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Ingin membunuhku, Anda harus bertanya apakah pagoda sembilan kosmos saya setuju atau tidak. Feng Wuchen berkata dengan pantang menyerah. Suara mendesing, Suara mendesing. Pada saat ini, Beberapa sosok tiba-tiba muncul dari puncak gunung di sisi kiri ngarai. Sebanyak lima orang, Dan tubuh mereka memancarkan aura yang luar biasa. Wajah Feng Wuchen sedikit muram, Dan dia berkata pada dirinya sendiri, Memang ada orang dari kekuatan lain yang bersembunyi di sini.